Membenci Sao Hong dan Dong Cheng menjadi gila. Orang ini benar-benar memiliki lidah yang fasih. Bahkan hitam pun bisa dikatakan putih olehnya. Semula, Istana Suci tidak menetapkan bahwa murid-murid Aulapil harus berkompetisi dalam alkimia. Hal ini juga bisa diselesaikan dengan kekerasan. Tapi ketika Qin Fei Yang mengatakan itu, mereka justru merasa malu. Seolah-olah menyelesaikannya dengan paksa adalah hal yang sangat memalukan. Qin Fei Yang melirik keduanya dan tidak bisa menahan tawa. Dengan sedikit kemampuan ini, mereka ingin dia menjadi pengikut. Lelucon yang luar biasa. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Adapun ruang alkimia nomor 4 kakak senior Dong Cheng, melihat kalian sangat menyedihkan, aku tidak menginginkannya. Tetua, terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dengan murah hati dan membungkuk kepada dua pria paruh baya itu. Kemudian, dia berbalik dan memimpin Lu Hong dan Wolf King ke ruang alkimia nomor 3. Menyedihkan. Bajingan, berhenti di situ. Masalah ini belum selesai. Cao Hong dan Dong Cheng awalnya tercengang. Kemudian, mereka meraung dan bergegas menuju ruang alkimia nomor 3. Cukup. Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Jika kamu ingin mendapatkan kembali wajahmu, maka bekerjalah keras dalam alkimia. Kedua pria paruh baya itu berteriak. Tubuh mereka gemetar dan berhenti. Tangan mereka terkepal erat, melihat punggung dua orang dan serigala, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Salah satu penatua diaken memasuki ruang alkimia dan menemukan Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Bisakah Anda memberi saya pil pemanjang itu? Tentu. Qin Fei Yang mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia mengeluarkan pil pemanjangan dan menyerahkannya kepada pria itu. Hati-hati. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Penatua diaken berbisik dan berjalan keluar dari ruang alkimia. Dong Cheng, Cao Hong, aku akan mengatakan ini dulu. Dendam antara kalian berdua di Istana Suci hanya bisa diselesaikan dengan metode Istana Suci. Jika saya mengetahui bahwa Anda menggunakan kekuatan keluarga Anda untuk menghadapi Qin Fei Yang, jangan salahkan saya karena kejam. Kata Penatua diaken dengan wajah dingin. Murid mengerti. Cao Hong dan pria lainnya menahan amarah mereka dan mengangguk. Selama kamu mengerti. Ekspresi Penatua diakon juga banyak meredah, dan setelah beberapa nasihat lagi, dia segera pergi bersama Penatua diakon lainnya. Bang. Lu Hong juga menutup pintu batu ruang pemurnian pil. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya dengan bingung, mengapa Anda mengembalikan ruang pemurnian pil 4 kepada mereka. Kamu benar-benar menginginkannya. Qin Fei Yang terkejut. Saya bahkan tidak meramu pil, mengapa saya menginginkannya. Saya hanya tidak menyukai wajah mereka dan tidak ingin memberikannya kepada mereka. Lu Hong berkata dengan jijik. Pemikiranmu terlalu sederhana. Bahkan jika aku memberimu ruang alkimia 4, kamu tidak akan bisa menyimpannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lu Hong hanya memiliki kekuatan batin level 5, orang lain tidak akan membiarkan dia menempati ruang alkimia 4. Ecelon atas kuil tidak akan mengizinkan murid dengan bakat buruk menempati ruang alkimia yang bagus. Dia takut Sao Hong dan pria lainnya akan menantangnya sebelum pantatnya memanas. Dengan kemampuan alkimianya, dia bukanlah lawan mereka sama sekali. Pada akhirnya, bukan saja dia tidak bisa menjaga ruang alkimia, tapi dia juga akan dipermalukan dengan kejam oleh keduanya. Jadi, daripada memanfaatkan momen ini, lebih baik dia menyerah saja. Namun, Qin Fei Yang yakin Sao Hong dan pria lainnya tidak menginginkan ruang alkimia 4. Karena dia bilang dia tidak menginginkan ruang alkimia itu karena dia kasihan pada mereka berdua. Kalimat ini cukup untuk melukai harga diri Sao Hong dan pria lainnya. Dengan karakter arogan mereka, mereka pasti tidak akan terus tinggal di ruang alkimia 4. Titik. Pada saat yang sama. Di luar. Dong Cheng berkata dengan enggan, Mungkinkah masalah ini selesai begitu saja? Impian saja. Kami tidak berani menyentuh mereka di kuil, Tapi selama mereka meninggalkan kuil, itu akan menjadi saat kematian mereka. Sao Hong tertawa sinis. Mata Dong Cheng juga bersinar dengan tatapan menyeramkan. Jadi dia tidak bodoh. Bahkan Sao Hong dan pria lainnya dipermainkan olehnya. Dia lebih pintar dari siapapun. Pada saat yang sama. Di suatu tempat di lantai 7. Huang San bersembunyi di tengah kerumunan, Melihat ke ruang alkimia 3 yang tertutup, Wajahnya penuh ketakutan. Dia awalnya mengira orang ini bodoh dan tidak punya otak. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa ini hanyalah angan-angannya saja. Otak orang ini, Biarpun ada 10, Tidak, Biarpun ada 100 yang dijumlahkan, Dia tetap bukan lawannya. Huang San juga sangat pintar. Mengetahui bahwa Sao Hong dan Dong Cheng tidak akan membiarkannya pergi, Dia mundur ke belakang kerumunan, Bersiap bersembunyi di ruang alkimia. Namun, Segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Sao Hong tiba-tiba berbalik dan berteriak, Huang San, Cepatlah ke sini. Dong Cheng juga segera berbalik, Menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Huang San, Dan berkata dengan muram, Jika kamu tidak muncul dalam 10 nafas, Kamu akan menanggung akibatnya. Tubuh Huang San gemetar, Dan buru-buru berlari menuju tangga. Qin Fei Yang memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, Jadi dia tidak takut pada kedua orang ini. Bahkan Eselon atas kuil akan memikirkan cara untuk melindungi Qin Fei Yang. Tapi dia berbeda. Bakatnya di bidang alkimia tidak tinggi, Dia juga tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dia tidak mampu menyinggung perasaan kedua orang ini. Jadi, Meskipun dia tahu bahwa perjalanan ini mengarah pada bencana, Dia hanya bisa dengan patuh naik. Mata Sao Hong bersinar dengan sedikit kesuraman, Dia menoleh untuk melihat ke enam pria dan wanita muda, Dan memerintahkan, Segera serahkan kamar alkimia nomor 5 dan 6 untukku. Wajah pria dan wanita itu berubah. Mereka adalah pemilik ruang alkimia nomor 5 dan 6. Pria itu berkata dengan marah, Sao Hong, Apa maksudmu? Ruang alkimia nomor 4, Bukankah Qin Fei Yang tidak menginginkannya? Sao Hong berteriak, Qin Fei Yang sudah mengatakan itu, Bagaimana kita masih menginginkannya? Dong Cheng menganggupkan kepalanya, Nada suaranya tadi, Benar-benar memberi kita amal. Benar saja, Seperti yang diharapkan Qin Fei Yang, Tulang punggung dan harga diri keduanya tidak memungkinkan mereka menerima amal semacam ini. Meskipun mereka tahu bahwa Qin Fei Yang melakukannya dengan sengaja. Wanita itu berkata, Karena itu masalahnya, Berikan kami ruang alkimia nomor 4. Sao Hong melambaikan tangannya dengan tidak sabar, Lakukan apapun yang kamu mau. Pada saat ini, Huang San berjalan dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Kakak senior Sao Hong, Kakak senior Dong Cheng, Mengapa Anda menelpon saya? Tentu saja ada sesuatu. Ayo, Ikuti kami masuk. Keduanya mencibir dan berbalik untuk berjalan menuju ruang alkimia nomor 2 Lu Ziyuan. Huang San sangat ketakutan, Tapi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengikuti. Ketika dia memasuki ruang alkimia, Sao Hong dan dua lainnya segera menutup pintu batu dan menendangnya pada saat yang bersamaan. Bang! Huang San segera jatuh ke tanah seperti anjing yang memakan kotoran. Kamu bajingan, Beraninya kamu berbohong kepada kami. Apakah Kinfei yang bodoh? Jika bukan karena omong kosongmu, Kami tidak akan jatuh ke titik ini. Keduanya meninju dan menendang, Dengan ganasnya memukuli Huang San untuk melampiaskan amarah di hati mereka. Saudara senior, Tolong ampuni aku. Kali ini, Aku melakukan kesalahan. Ini salahku. Tetapi kakak senior, Kamu juga punya mata. Jika aku melakukan kesalahan, Mengapa kamu melakukan kesalahan juga? Kamu tidak bisa menyalahkanku. Huang San meratap dengan sedih. F. Cek, Kamu masih berani berdalih. Lihat apakah aku tidak membunuhmu hari ini. Sao Hong dan Dong Cheng menjadi semakin marah. Huang San juga bodoh. Mereka berdua begitu sombong, Bagaimana mereka bisa mengakui kesalahannya? Perkataannya sama saja dengan membeberkan kekurangan mereka, Membuat keduanya semakin malu. Tentu saja, Nasibnya akan lebih buruk lagi. Memadamkan. Saat ini, Seorang pria muda berkulit putih turun ke ruang alkimia Karena kehabisan udara. Itu adalah Lu Ziyuan. Melihat Sao Hong dan Dong Cheng memukuli Huang San, Mau tak mau dia sedikit terkejut. Kemudian, Dia terkejut saat mengetahui bahwa Huang San akan mati, Tetapi keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ekspresinya berubah, Dan dia buru-buru maju untuk menarik mereka berdua sambil berteriak, Apa yang kamu lakukan? Anda menyebabkan kematian di Istana Suci, Bahkan anggota keluarga Anda tidak dapat menyelamatkan hidup Anda. Kamu akhirnya kembali. Biar ku beritahu, Orang ini meminta pemukulan. Kemarahan Sao Hong dan Dong Cheng belum meredah. Lu Ziyuan menatap mereka berdua dan mengerutkan kening, Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu marah? Sao Hong berkata dengan kesal, Apakah karena Qin Fei Yang, Kamar alkimia ku dan Dong Cheng dirampok olehnya? Dia, Lu Ziyuan tersenyum menghina, Dan berkata, Jangan bercanda denganku, Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Keluarlah dan lihat sendiri, Dia ada di ruang alkimia ku sekarang. Sao Hong berkata dengan marah. Hem, Lu Ziyuan terkejut, Melihat ekspresi Sao Hong dan Dong Cheng, Sepertinya mereka tidak bercanda. Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku dengan cepat. Dia berjalan ke ruang tunggu dan duduk di samping meja kopi, Ekspresinya agak jelek. Sao Hong dan dua lainnya juga memasuki ruang tunggu. Mereka menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya dengan lengkap. Adapun Huang San, Dia seperti anjing mati yang tergeletak di tanah di luar, Sekarat, Dan tidak ada yang peduli padanya. Setelah mendengarkan mereka, Wajah Lu Ziyuan suram seperti air. Alkemis tingkat tertinggi. Kami semua tertipu oleh mereka. Apakah kamu tahu? Faktanya, Mereka bertiga semuanya adalah battle monarchs. Kata Lu Ziyuan. Apa? Mereka terlihat seperti berusia 17 atau 18 tahun, Bagaimana mereka bisa menjadi battle monarch? Apakah kamu melakukan kesalahan? Wajah Sao Hong dan Dong Cheng penuh rasa tidak percaya. Saya tidak salah. Saat aku mengirim pilnya kembali, Pramugara Lu sendiri yang memberitahuku. Juga, Wanita itu menendang bola Lu Feng sampai pecah. Ada hal lain yang lebih mengejutkan. Bajingan itu menyelinap ke dalam keluarga Lu tadi malam Dan mengintip ke arah Lu Ting Ting yang sedang mandi. Saat aku mengetahui hal ini, Aku segera menggunakan portal tersebut untuk berteleportasi kembali Dan menyuruhmu untuk berhati-hati. Tapi aku masih terlambat satu langkah. Lu Ziyuan menghela nafas. Sao Hong dan Dong Cheng tercengang. Bajingan itu terlalu berani, bukan. Beraninya dia pergi ke keluarga Lu dan berperilaku kejam. Lu Ziyuan berkata, Awalnya, pengurus Lu menyuruhku mencari kesempatan untuk menyingkirkan mereka, Tapi sekarang tampaknya itu tidak akan semudah itu. Sao Hong dan Dong Cheng mengangguk. Nilai seorang alkemis tingkat tertinggi tidak dapat diukur dengan uang, Apalagi kedua orang dan serigala itu adalah monster Marsial Dao, Dan para petinggi tempat suci pasti akan melindungi mereka. Tetapi apakah ini akhir dari masalahnya? Mereka tidak mau menerimanya. Dong, saat ini, ada ketukan di pintu. Siapa yang akan mendatangi kita saat ini? Sao Hong mengerutkan kening. Siapa yang akan datang kepada kami mengetahui bahwa kami sedang marah? Siapa yang begitu buta? Biarkan dia masuk dan kita akan tahu. Lu Ziyuan tersenyum dan berkata pada Dong Cheng, Pergi dan buka pintunya. 312 Di pintu, Raja Serigala memamerkan tarinya, Dan ada sedikit senyuman di matanya yang seperti lonceng. Di belakang Wolf King, Kin Feiyang dan Lu Hong berdiri berdampingan. Wajah mereka juga penuh senyuman. Apa yang kamu lakukan di sini? Dong Cheng mengangkat alisnya, Dan kemudian ketika dia melihat senyuman di wajah Kin Feiyang, Dia berkata, Jika kamu di sini untuk meminta perdamaian dan meminta maaf, lupakan saja. Meminta maaf. Minta perdamaian. Dua orang dan satu serigala sedikit terkejut. Ada apa dengan mata orang ini? Tidak bisakah dia melihat bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, minggirlah. Wolf King melambaikan cakarnya, Mendorong Dong Cheng ke samping, Dan melangkah ke ruang alkimia. Begitu melihat Lu Ziyuan duduk di ruang tunggu, Ia menoleh ke arah Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum licik, Lu Ziyuan ada di sini. Itu bagus. Kin Feiyang dan Lu Hong juga masuk ke ruang alkimia. Apa yang kamu inginkan? Sao Hong tiba-tiba bangkit dan menatap mereka. Dong Cheng juga menutup pintu batu dan masuk ke ruang tunggu. Dia berdiri di samping Sao Hong, Dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Lu Ziyuan tidak mengatakan apapun. Oh, kenapa kamu tidak mandi saja? Pantas saja karena air suciku terlalu harum sehingga kamu tidak tega mencucinya. Apakah kamu ingin aku memberimu lebih banyak lagi? Wolf King melirik Sao Hong dan Lu Hong dan berkata sambil tersenyum aneh. Saat berbicara, dia tidak lupa menjulurkan bagian tertentu dari tubuh bagian bawahnya. Penipu. Wajah Lu Hong memerah, dan dia mengutuk secara diam-diam. Namun, wajah Sao Hong dan Lu Hong menjadi hijau dan merah, dan tubuh mereka gemetar. Mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Mereka benar-benar berharap bisa segera mengambil pisau dan mengebiri benda milik Raja Serigala itu. Ada apa dengan orang ini? Kinfei Yang memandang Huang San dengan curiga, lalu menatap Lu Ziyuan dan berkata sambil tersenyum, Kakak senior lu, saya datang tanpa diundang, mohon maafkan saya. Lu Ziyuan berkata dengan ringan, jangan main-main, katakan saja apa tujuanmu. Kakak senior lu memang orang yang jujur. Kinfei Yang tersenyum, matanya menyapu ruang alkimia dan berkata, saya di ruang alkimia nomor tiga. Tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, mau tak mau saya merasa ada yang tidak beres. Apa yang kamu coba katakan? Lu Ziyuan mengerutkan kening. Kinfei Yang berkata, saya ingin mengatakan bahwa saya menyukai ruang alkimia anda. Saya ingin tahu apakah saudara bela diri senior lu sanggup menyerahkannya dan memberikannya kepada saya. Lu Ziyuan tiba-tiba berdiri, cahaya tajam bersinar di matanya. Kinfei Yang, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di Aula Suci hanya karena kamu dapat memurnikan pil tingkat tertinggi? Sao Hong dan pria lainnya meraung. Dia baru saja merebut ruang alkimia mereka, dan sekarang dia benar-benar datang untuk merebut ruang alkimia Lu Ziyuan. Dia terlalu sombong. Terlalu banyak. Dibandingkan kalian semua, aku benar-benar orang baik. Kakak senior lu, bagaimana kabarnya? Jika kamu tidak mau, maka aku hanya bisa memberimu tantangan di hadapan semua orang. Kinfei Yang tersenyum. Lu Ziyuan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu benar-benar punya nyali, pergilah dan tantangmu Rongjing. Jangan menjadi tiran di sini dan menindas yang lemah. Puff! Lu Hong tidak bisa menahan tawa. Jelas sekali ketiga orang inilah yang pada awalnya menemukan masalah dengan mereka. Mereka hanya memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Sekarang, mereka mengatakan bahwa mereka menindas yang lemah. Lelucon yang luar biasa. Lu Ziyuan dan dua lainnya memandang Lu Hong dengan ketajaman tajam di mata mereka. Lu Hong melambaikan tangannya dan tersenyum, Maaf, saya tidak bisa menahannya. Kalian lanjutkan. Huh! Lu Ziyuan mendengus dan memandang Kinfei Yang, Jika kamu punya nyali untuk menantang Murongjing, maka aku akan sangat mengagumimu. Kau ingin mengalihkan kesalahan. Kamu terlalu naif. Pertama, Murongjing dan aku tidak punya permusuhan. Mengapa aku harus bermusuhan dengannya? Lagi pula, perempuan dimaksudkan untuk dilindungi, bukan ditantang. Sebagai seorang laki-laki, kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku benar-benar malu padamu. Kedua, aku tidak membutuhkan kekaguman dari penjahat bermuka dua. Sebelumnya di lantai satu, kamu sombong sekali. Tentu saja aku harus membalas budi. Jadi hari ini, aku akan mengambil ruang alkimiamu. Kinfei Yang tersenyum. Retakan. Lu Ziyuan mengepalkan tangannya, ekspresinya sangat jelek. Terlalu sombong, terlalu lancang. Jangan hentikan aku, aku akan membunuhnya. Sao Hong tidak bisa menahan amarahnya dan menerkam ke arah Kinfei Yang. Dong Cheng dan Lu Ziyuan benar-benar tidak menghentikannya. Cahaya aneh muncul di mata mereka. Jika Sao Hong benar-benar membunuh orang ini, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Karena, Sao Hong membunuh orang ini, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika Eselon atas tempat suci menyelidikinya, mereka hanya akan menuntut tanggung jawab Sao Hong. Dengan cara ini, mereka juga bisa menyingkirkan Sao Hong di sepanjang jalan. Dengan cara ini, pesaing mereka akan berkurang satu. Kinfei Yang memandang mereka berdua dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Meski ketiganya tampak memiliki hubungan baik di permukaan, kenyataannya, mereka semua memiliki niat jahat. Uhuk-uhuk. Dia terbatuk-batuk dan melihat ke arah Sao Hong yang sedang menyerbu. Dia tersenyum penuh arti. Jangan dimanfaatkan oleh sebagian orang. Hem. Sao Hong kaget dan segera berhenti. Pikirannya yang kacau menjadi tenang dengan cepat. Di saat yang sama, kilatan tak kasat mata muncul di kedalaman matanya. Ia tidak bodoh untuk bisa bertahan hingga saat ini. Setelah diingatkan oleh Kinfei Yang, dia langsung mengetahui niat Lu Ziyuan dan Dong Cheng. Namun, dia menahannya. Itu karena bakat Lu Ziyuan dan Dong Cheng dalam alkimia mirip dengannya dan ancaman yang mereka berikan padanya jauh lebih kecil daripada Kinfei Yang. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah bergabung untuk menyingkirkan Kinfei Yang. Pada saat yang sama, Lu Ziyuan dan Dong Cheng bertukar pandang, merasa seolah ada batu berat yang menekan hati mereka. Untuk dapat melihat skema mereka dengan sekali pandang, wawasan orang ini bahkan lebih mengejutkan dari yang mereka bayangkan. Ini adalah lawan yang tangguh. Lu Ziyuan berjalan ke sisi Sao Hong dan menepuk bahunya sambil tersenyum. Lupakan saja, ini hanya ruang pemurnian eliksir. Apa salahnya memberikannya pada mereka? Dong Cheng mengangguk. Benar, cepat atau lambat, ruang pemurnian eliksir akan kembali ke tangan kita. Kinfei Yang, pernahkah kamu mendengar pepatah lama? Gunung dan sungai bergantian, mari kita tunggu dan lihat. Bibir Lu Ziyuan membentuk senyuman tipis. Dia mengemasi barang-barang pribadinya dan meninggalkan ruang penyempurnaan eliksir. Pertunjukan yang bagus masih akan datang. Sebelum Sao Hong dan Dong Cheng pergi, mereka juga memandang Kinfei Yang dengan dingin. Mereka bertiga pergi ke ruang penyempurnaan eliksir tiga. Haha. Senang rasanya menginjak orang sombong seperti itu. Wolf King menggelengkan kepalanya, merasa sangat senang. Kebencian yang terpendam di dalam hatinya akhirnya terlampiaskan sepenuhnya. Lu Hong menutup mulutnya dan tidak bisa menahan tawa. Melihat Huang San, dia bertanya, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Jantung Huang San berdetak kencang saat dia berkata dengan tergesa-gesa, Saudara muda Kin, tidak, tidak, Saudara senior Kin, saya tidak bersalah. Jangan mempersulit saya, oke. Suaranya lemah dan terlihat jelas lukanya tidak ringan. Lu Hong bertanya, lalu mengapa mereka memukulimu? Saya. Huang San tergagap. Beraninya dia mengatakannya. Jika dia mengatakannya dengan lantang, dua orang dan serigala itu mungkin akan memukulinya dengan kecam. Raja serigala terkekeh, kau tidak akan mengatakannya. Saya hanya khawatir karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Kenapa aku tidak bersenang-senang denganmu? Jangan, jangan, jangan. Aku akan mengatakannya. Akulah yang memberitahu Sao Hong dan yang lainnya bahwa kamu bodoh, kakak senior Kin. Itu sebabnya mereka mencari masalah denganmu. Kata Huang San. Jadi, kaulah penyebab semua masalah ini. Wajah Lu Hong sedingin es. Kakak senior, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Saya berjanji tidak akan berbicara omong kosong di masa depan. Huang San memohon dengan lemah. Mata Lu Hong bersinar dengan niat membunuh saat dia mencibir. Bagaimana bisa semudah itu? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Pada saat yang sama dia selesai berbicara, jari dioknya yang putih bersih mencengkeram tenggorokan Huang San. Kin Fe Yang buru-buru meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan heran, kamu benar-benar akan membunuhnya. Lu Hong berkata, apa gunanya membiarkan orang seperti itu tetap hidup? Jangan lupa aturan kuil ilahi. Jika kamu membunuhnya, kamu akan terlibat. Tidak ada gunanya bagi orang seperti itu. Kin Fe Yang berkata, matanya berkedip sedikit, dan dia berbisik di telinga Lu Hong, keluarkan kristal gambar dan rekam semua yang dia katakan. Apakah itu perlu? Lu Hong mengerutkan kening. Bukankah Raja Serigala mengatakan bahwa kuil ilahi melarang perkelahian pribadi? Lu Zi Wan dan yang lainnya telah melanggar aturan dengan menyiksa Huang San seperti ini. Siapa tahu, mungkin percakapan ini akan berguna di masa depan. Kin Fe Yang tertawa pelan. Oke. Lu Hong menganggup dan mengeluarkan kristal gambar itu tanpa bekas. Kin Fe Yang terbatuk dan menatap Huang San. Ceritakan semua yang kamu tahu, bagaimana Lu Zi Wan dan yang lainnya memukulimu. Oke. 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 Aku akan memberitahumu. Huang San menganggupkan kepalanya berulang kali. Beraninya dia menyembunyikan sesuatu. Dia memberitahu mereka semuanya dengan sangat rincin. Ketika Huang San selesai, Kin Fe Yang menoleh untuk melihat Lu Hong. Lu Hong menganggup. Kin Fe Yang tersenyum dan menatap Huang San. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, melihat betapa menyedihkannya dirimu, aku tidak akan mempersulitmu. Jaga dirimu dan usir dia. Lu Hong tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengambil Huang San dan mengusirnya sebelum menutup pintu batu. Ruang penyempurnaan ramuan 2. Lu Hong, pergi dan bersihkan ruang istirahat dan ruang budidaya. Saya akan mencoba dan melihat berapa banyak ramuan tingkat tertinggi yang bisa saya sempurnakan. Mata Kin Fe Yang berkilat saat dia berjalan menuju ruang pemurnian ramuan. Lu Hong juga menyingkirkan kristal gambar itu dan masuk ke ruang budidaya. Tapi saat ini, Kin Fe Yang keluar. Raungan marah terdengar di luar pintu. Hem. Dua orang dan satu serigala saling memandang. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Lu Hong berkata, itu adalah penatua penegakan hukum, Lu Yun. Apa yang dia lakukan di sini? Kin Fe Yang mengerutkan kening, dan dari nada suaranya, dia tampak sedikit marah. Dia buru-buru berjalan ke pintu dan membukanya. Dia melihat seorang wanita cantik berbaju putih berdiri di luar dengan ekspresi jelek. Huang San masih tergeletak di tanah, penuh luka. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Kin Fe Yang keluar dari ruang pemurnian ramuan dan menangkupkan tangannya. Salam, penatua Lu. Lu Hong membungkuk juga. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam, izinkan saya bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Tetua, apa maksudmu? Kin Fe Yang agak bingung. Apakah kamu masih bersikap bodoh padaku? Kamu benar-benar mengecewakanku. Aku pikir kamu berbakat, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan mengalahkan seseorang sedemikian rupa saat kamu datang ke Aula Su Chi. Apa menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di Aula Su Chi hanya karena kamu bisa memurnikan ramuan tingkat tertinggi? 313. Eh. Kin Fe Yang tercengang. Ia mengira Lu Yun menyalahkannya karena membiarkan Raja Serigala mengencingi Sao Hong dan Luo Yunyang. Ternyata Lu Yun mengira dialah yang telah memukuli Huang San. Kin Fe Yang buru-buru menjelaskan, Tetua, Anda salah paham. Bukan kami yang memukuli Huang San, melainkan Lu Ziwan dan yang lainnya. Namun, dia merasakan rasa jijik yang tak bisa dijelaskan terhadap sesepuh penegak hukum ini. Sungguh konyol baginya untuk langsung mengambil kesimpulan tanpa menanyakan alasannya atau benar atau salah. Lu Ziwan dan yang lainnya. Lu Yun mengerutkan kening dan berteriak, Lu Ziwan, segera keluar. Dentang. Pintu batu ruang alkimia tiga terbuka. Lu Ziwan dan dua lainnya berjalan keluar satu demi satu dan membungkuk. Salam, Penatualu. Enam pemuda dan pemudi dengan kekuatan mental level sembilan juga habis saat mendengar berita tersebut. Lu Yun memandang Lu Ziwan dan dua orang lainnya dan bertanya, Apa yang terjadi dengan Huang San? Kami tidak tahu. Lu Ziwan dan dua orang lainnya memandang Huang San dan menggelengkan kepala dengan bingung. Pertunjukannya akan dimulai lagi. Mata Qin Fei Yang berkedip. Mungkin kata-kata yang baru saja dierekam bisa berguna sekarang. Lu Yun berkata, Lalu mengapa Qin Fei Yang mengatakan bahwa kau lah yang memukuli Huang San? Dia memfitnah kita. Elder, lihat, kita masih memiliki air kencing binatang itu. Mereka mengandalkan fakta bahwa mereka dapat memurnikan pil kualitas tertinggi untuk memamerkan kehebatan mereka di sini. Mereka sama sekali tidak menganggap serius siapapun. Tetua, Jika kamu tidak percaya padaku, Kamu bisa bertanya pada Huang San. Lu Ziwan dan dua orang lainnya dipenuhi dengan kemarahan dan keluhan yang wajar. Lu Yun memandang Lu Ziwan dan dua lainnya, Lalu ke Qin Fei Yang, Luo Yun Yang, dan Raja Serigala. Matanya dipenuhi amarah. Betapa sulit diatur. Kalian telah dimanjakan sampai ke surga. Hari ini, aku harus menyelesaikan masalah ini. Jika ada yang berbohong, Jangan salahkan sesepu ini karena tidak kenal ampun. Huang San, bangun. Lu Yun berteriak. Tatapan Huang San sedikit bergetar. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Dia pasti akan menyinggung perasaan Lu Ziwan dan dua lainnya. Jika dia membantu Lu Ziwan dan dua orang lainnya memfitnah Qin Fei Yang, Dia akan menyinggung Qin Fei Yang, seorang alkemis kelas atas. Dia tidak mampu menyinggung kedua kelompok orang ini. Ada kepahitan di hatinya. Dia bukan siapa-siapa. Mengapa mereka harus menempatkannya di tengah dan mempersulitnya? Pada akhirnya, Dia hanya berpura-pura pingsan. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lu Ziwan dan dua orang lainnya saling bertukar pandang saat jejak ejekan melintas di mata mereka. Saudara muda Huang San, Jangan takut. Dengan Penatua Lu yang menegakkan keadilan, Qin Fei Yang tidak akan berani melakukan apapun padamu. Itu benar. Katakan apa yang ingin kamu katakan dan biarkan Penatua Lu mengambil keputusan untukmu. Mereka bertiga berjalan mendekat dan menundukkan kepala untuk melihat Huang San sambil tersenyum. Namun, Huang San tergeletak di tanah, tidak bergerak, seolah-olah dia benar-benar pingsan. Lu Ziwan berjongkok di tanah dan membalikkan Huang San. Saat dia melihat luka di tubuh Huang San, ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya dan memelototi kedua pria dan serigala itu, sambil berteriak, perseteruan apa yang dia miliki denganmu. Mengapa kamu begitu kejam? Huh, sungguh menyedihkan. Huang San adalah sesama murid. Apa yang kamu lakukan sungguh keterlaluan. Sao Hong dan dua lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kedua pria dan serigala itu tetap diam. Namun, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan menemukan sedikit rasa geli di mata mereka. Teruskan. Lanjutkan. Semakin ganas keributannya, Lu Yun akan semakin marah ketika kebenaran terungkap. Ketika saatnya tiba, hukumannya tidak sesederhana itu. Alis Lu Yun berkerut lebih dalam saat dia mengeluarkan pil penyembuh dan melemparkannya ke Lu Ziwan. Beri dia makan. Aku ingin dia mengatakannya sendiri. Ya. Lu Ziwan menangkap pil penyembuh dan menjawab dengan hormat sebelum memasukkannya ke dalam mulut Huang San. Apa yang harus kita lakukan? Namun, Huang San sangat cemas. Dari kelihatannya, dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Dia merenung sejenak, lalu perlahan membuka matanya dan bertanya, di mana ini? Lu Ziwan tersenyum. Saudara muda Huang San, kamu akhirnya bangun. Cepat beritahu Penatua Lu bagaimana Kinfei Yang dan teman-temannya menyiksamu. Penatua Lu. Huang San sedikit terkejut. Dia buru-buru bangkit dan berlutut dengan hormat di tanah. Dia bersujud. Murid Huang San menyapa Penatua Lu. Lu Yun berkata, Katakan padaku, bagaimana kamu bisa mendapatkan luka ini? Ini. Huang San memandang Lu Ziwan dan teman-temannya. Kilatan tajam melintas di mata mereka. Saat melihat kilatan tajam ini, hati Huang San bergetar. Dia kemudian melihat ke arah Kinfei Yang dan Raja Serigala. Lu Hong berkata, Izinkan saya memberi anda sedikit nasihat. Jangan dimanfaatkan oleh orang lain lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kamu mengancamnya di depan Penatua Lu. Apakah kamu tidak terlalu berani? Lu Ziwan dan teman-temannya berteriak. Sudut mulut Lu Hong melengkung saat dia mengerucutkan bibirnya dengan nada mengejek yang dalam. Lu Ziwan menepuk bahu Huang San dan berkata sambil tersenyum, Saudara muda Huang San, jangan takut. Kami akan membantumu. Katakan saja yang sebenarnya. Huang San menguatkan hatinya dan menatap Lu Yun. Penatua Lu, Kinfei Yang dan rekan-rekannya yang memukul saya. Penatua, mohon tegakkan keadilan bagi saya. Lu Ziwan dan teman-temannya tertawa. Namun, Kinfei Yang dan Raja Serigala juga tertawa. Hanya ekspresi Lu Yun yang sedingin es. Dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan berkata, Apalagi yang ingin kamu katakan. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Penatua Lu, terus terang, Beberapa orang benar-benar dimanjakan olehmu. Beraninya kamu. Beraninya kamu berbicara seperti itu pada tetua Lu. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Penatua Lu, orang ini berpikiran sempit dan kejam. Dia harus dihukum berat. Lu Ziwan dan rekan-rekannya membungkuh. Ekspresi Lu Yun merosot saat dia berkata, Kinfei Yang, segera serahkan ruang Alkimiano. Dua dan enyahlah kembali ke lantai pertama. Kamu tidak diperbolehkan naik ke lantai 10 selama setahun. Lu Ziwan dan teman-temannya saling memandang, merasa sangat puas. Arogan. Teruslah bersikap sombong. Aku sudah mengatakan bahwa ruang Alkimiano. Dua akan segera kembali kepada kita, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Sekarang, hal itu sudah menjadi kenyataan, bukan? Ini adalah akibat dari melawan kita. Melihat ketidakpedulian Kinfei Yang, Lu Yun benar-benar kehilangan kesabarannya dan berteriak, pergi. Mendesah. Kinfei Yang menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita menggelikan ini. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Lu Hong, biarkan penatua Lu kita mendengarkan dengan cermat. Hah. Lu Ziyuan dan teman-temannya terkejut. Lu Hong mengeluarkan kristal gambar dan memasukkannya ke dalam aura pertempurannya. Kata-kata yang dierekam bergema dengan jelas di kehampaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Huang San menjadi kosong. Kapan mereka merekamnya? Wajah Lu Ziyuan dan rekan-rekannya langsung menjadi pucat saat mereka terjatuh ke tanah dengan lemah. Kenapa ini terjadi? Kemenangan jelas ada dalam genggaman mereka. Kinfei Yang hendak dipukul kembali ke keadaan semula dan menjadi tikus jalanan. Kenapa ini terjadi? Astaga, kenapa kamu harus menggoda kami? Mereka bertiga sedih. Ini sudah berakhir. Lu Yun pasti akan marah besar. Mereka mengangkat kepala dan dengan hati-hati memandang Lu Yun. Memang, Lu Yun mengepalkan tangannya dengan erat. Ekspresinya suram saat aura dingin yang menusuk tulang terpancar dari tubuhnya. Penatua Lu, kami salah. Penatua Lu, tolong beri kami kesempatan untuk membuka lembaran baru. Kami pasti akan jujur di masa depan. Tetua, tolong beri kami jalan keluar. Ketiganya buru-buru mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman. Mendesah. Kinfei Yang menghela nafas dalam-dalam. Jika dia tidak berhati-hati hari ini, dia mungkin akan menjadi orang yang memohon belas kasihan. Jika dia ingin bertahan hidup di Aula Suci, dia harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Kalau tidak, dia akan hancur berkeping-keping jika dia tidak hati-hati. Dia menunduk dan menatap Huang San. Huang San segera menundukkan kepalanya dengan panik, tidak berani menatap matanya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah menyuruhmu untuk menjaga sikap, tapi kenapa kamu tidak mendengarkan? Kakak senior Kin, aku tidak punya pilihan. Huang San menatap Lu Yun dengan wajah muram dan berkata, Penatua Lu, saya dipaksa. Jika aku tidak memfitnah kakak senior Kin hari ini, Lu Ziyuan dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskanku. Penatua Lu, mohon belas kasihan dan ampuni murid ini kali ini. Huang San memohon dengan getir. Mendesah. Ini adalah kesedihan dan ketidakberdayaan orang yang tidak berarti. Kinfei Yang memandang Lu Yun dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu melihat itu? Apakah Anda masih akan menyangkal apa yang saya katakan? Ekspresi Penatua Lu muram. Orang-orang ini tidak hanya dimanjakan sampai ke surga. Mereka praktis mengamuk. Dari kelihatannya, mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan di Pilfire Hall. Baiklah. Sangat bagus. Aku tidak menyangka olah suci kita akan membina begitu banyak tuan. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Bahwa kamu sangat mengesankan? Lu Yun menunduk dan bertanya pada ketiganya. Kemarahan di hatinya membara dengan liar. Tidak-tidak. Lu Ziyuan dan teman-temannya buru-buru menggelengkan kepala. Enyahlah. Segera keluar dari Pilfire Hall. Berlututlah di alun-alun di luar selama sebulan. Tanpa izin saya, siapapun yang berani berdiri akan dikeluarkan dari olah suci dan tidak akan pernah diizinkan mengambil setengah langkah ke dalam olah suci. Lu Yun meraung. Dia sangat marah. Merupakan lelucon besar bahwa hal seperti itu terjadi di bawah yurisdiksinya. Penatua Lu, mohon belas kasihan. Kami benar-benar tahu kesalahan kami. Lu Ziyuan dan teman-temannya buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan. Wajah mereka sepucat kertas. Lu Yun berteriak, jika kamu tidak nyahlah, aku akan meminta anggota keluargamu datang ke olah suci untuk mengambil mayatmu. Ledakan. Dengan itu, ketiganya merasa seperti disambar petir. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Mereka buru-buru bangkit dan berlari ke lantai pertama seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Wolf King berdiri di tanah dan melambaikan cakarnya. Lari pelan-pelan. Jangan sampai terjatuh. Bang. 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 Lu Ziyuan dan teman-temannya segera terhuyung dan menuruni tangga. Kepala mereka berdarah dan mereka menjerit kesakitan. Wakaka. Lihat. Aku sudah bilang padamu untuk berlari pelan-pelan, tapi kamu tidak mendengarkan. Lihatlah dirimu sekarang. Wajahmu sudah kehilangan seluruhnya. Wolf King tertawa terbahak-bahak. Qin Fei Yang dan Lu Hong saling memandang, mata mereka penuh senyuman. Seseorang harus mengetahuinya. Bagi Lu Ziyuan dan teman-temannya yang arogan, berlutut di alun-alun di luar selama sebulan lebih menyakitkan daripada kematian. Jelas juga bahwa Lu Yun benar-benar marah. Orang yang paling ditakuti saat ini adalah Huang San. Lu Yun terdiam, seolah dia sedang mempertimbangkan bagaimana menghadapinya. Terjadi keheningan yang mematikan. Beberapa saat kemudian, Lu Yun akhirnya melihat ke arah Huang San dan berkata, berkemas dan segera tinggalkan Ola Suci. Ah. Seru Huang San. Ini berarti dia telah diusir dari Ola Suci. 314. Oh. Lu Hong dan Raja Serigala tercengang. Lu Yun juga terlihat terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka Qin Fei Yang akan membela Huang San. Adapun Huang San, dia tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Qin Fei Yang tidak membunuhnya, dia akan memberinya pelajaran. Tapi bukan saja dia tidak melakukan itu, dia bahkan membelanya. Orang yang baik. Dibandingkan dengan Lu Ziyuan dan teman-temannya, orang ini hanyalah malaikat yang baik hati. Lu Yun merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, karena kamu tidak ingin melanjutkan masalah ini, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dia memandang Huang San dan berkata, kamu boleh pergi dulu. Ya, Huang San buru-buru bangkit dari tanah. Qin Fei Yang berkata, ingat pelajaran ini, jangan dimanfaatkan oleh orang lain di masa depan. Terima kasih atas kemurahan hatimu, kakak senior Qin. Kata Huang San sambil menangis bersyukur. Dia kemudian berbalik dan berlari menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Lu Yun mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kamu begitu murah hati. Tadi aku salah menilaimu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua, Anda terlalu baik, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Mari kita bicara di dalam. Lu Yun melirik murid-murid yang sedang melihat ke bawah dan berbalik untuk masuk ke ruang alkimia. Kedua manusia dan serigala saling memandang dan mengikuti dengan sedikit kecurigaan. Bahkan Lu Ziyuan dikalahkan oleh Qin Fei Yang. Orang ini cukup mampu. Sepertinya Pilfire Hall kita akan berubah di masa depan. Benar, hari-hari arogansi Lu Ziyuan dan rekan-rekannya akhirnya berakhir. Segera setelah pintu batu ke ruang alkimia ditutup, semua murid mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Enam pria dan wanita muda dengan kekuatan jiwa level sembilan memandang ke ruang alkimia nomor dua dengan ketakutan di mata mereka. Pada awalnya, mereka mengetahui bahwa Huang San telah dipukuli oleh Lu Ziyuan dan teman-temannya. Namun karena status ketiganya, mereka tidak berani menyelah. Demikian pula. Mereka juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Qin Fei Yang. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Ziyuan dan dua lainnya akan dikalahkan oleh Qin Fei Yang. Pikiran orang ini sungguh luar biasa. Dia memberi saya perasaan bahwa semua ini berada dalam kendalinya. Di masa depan, kecuali benar-benar diperlukan, kita tidak boleh memprovokasi dia lagi. Seorang wanita berpakaian putih menghela nafas. Lima orang lainnya mengangguk setuju. Qin Fei Yang ini jauh lebih sulit dihadapi daripada Lu Ziyuan dan dua lainnya. Ruang alkimia nomor dua. Lu Yun mengeluarkan pil dan menatap Qin Fei Yang dengan penuh perhatian. Dia bertanya, apakah Anda benar-benar menyempurnakan pil perpanjangan umur panjang ini? Qin Fei Yang melihat pil itu. Ada tanda pil yang mencolok di sana. Dia bertanya dengan ragu, apakah kedua penatua diaken itu memberikannya kepadamu? Lu Yun mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, akulah yang menyempurnakannya. Tidak buruk, tidak buruk. Alkemis jenius lainnya telah datang ke olah suci kita. Seperti kata pepatah, melihat berarti percaya. Sekarang setelah dia memverifikasinya secara pribadi, Lu Yun sangat gembira. Tapi segera setelah itu, dia mengerutkan kening lagi dan menggelengkan kepalanya. Ini seharusnya bukan kekuatan penuhmu. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Kedua penatua diaken memberitahuku. Saat Anda menyempurnakan pil ekstensi umur panjang ini, Anda tidak menggunakan kuali kelas 3 Sao Hong. Anda juga tidak menggunakan api pil-pil Fire Hall. Ini berarti Anda dapat sepenuhnya menyempurnakan pil obat dengan kualitas lebih tinggi. Katakan padaku, mengapa kamu menyembunyikannya? Lu Yun memandangnya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang dari Aula Suci memang sulit untuk dihadapi. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, Sejujurnya, penatua, saya hanya ingin tetap bersikap rendah hati. Tetap low profile. Lu Yun terkejut saat tatapan aneh muncul di matanya. Pertama, dia merebut ruang alkimia Sao Hong dan Dong Cheng. Kemudian, dia merebut ruang alkimia Lu Ziyuan dan mempermalukan mereka bertiga. Bagaimana ini bisa disebut tidak menonjolkan diri? Melihat ekspresi Lu Yun, Qin Fei Yang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika mereka tidak memprovokasi saya terlebih dahulu, saya tidak akan mempermalukan mereka. Dia memang berencana untuk tidak menonjolkan diri. Bahkan jika dia ingin menempati kursi di lantai 10, dia tidak akan menantang Lu Ziyuan dan teman-temannya. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena buta. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan heran dan tersenyum. Biarkan aku melihat kemampuan alkimia puncakmu. Ini, Qin Fei Yang ragu-ragu. Lu Yun berkata, saya berjanji tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun, termasuk Tuan Prefektur. Baiklah. Saya akan menyempurnakan pil penyembuhan. Qin Fei Yang mengangguk. Pihak lainnya adalah seorang penatua penegah hukum yang telah berulang kali memohon padanya. Jika dia menolaknya, itu mungkin akan menimbulkan rasa jijiknya. Dia melangkah ke ruang alkimia dan mengeluarkan kuali perunggu dan satu set ramuan untuk pil penyembuhan. Setelah itu, dia mengaktifkan api alkimia dan mengirimkan jiwanya, menggabungkannya sedikit demi sedikit. Kali ini, Fusi memakan waktu total enam jam. Pada saat itu, langit di luar sudah gelap. Lu Zi Wan dan rekan-rekannya berlutut berdampingan di alun-alun. Ketika para murid melewati mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Hal ini membuat mereka merasa semakin terhina. Kebencian di hatinya terhadap Qin Fei Yang menjadi semakin kuat. Fiu! Setelah perpaduan api jiwa dan alkimia, Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mulai memurnikannya secara tertib. Faktanya, dia juga menantikan tingkat pil tingkat tertinggi yang bisa dia sempurnakan. Seseorang harus mengetahuinya. Ini adalah negara spiritual, bukan kabupaten Yan. Di kabupaten Yan, dia adalah satu-satunya alkemis kelas tertinggi dan semua orang harus menjelatnya. Namun, di tingkat spiritual, hanya ada dua alkemis tingkat tinggi yang diketahui. Lu Xing Chen dan Murong Jing. Jika pil kualitas tertinggi yang dia sempurnakan tidak bisa melampaui keduanya, Eselon atas Istana Suci tidak akan mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mengasuhnya. Dengan kata lain, alkimia ini terkait dengan kepentingan dan nasibnya di masa depan. Pada saat yang sama, Lu Yun mengamati Qin Fei Yang yang sedang memurnikan pil dan mengangguk setuju. Seorang alkemis yang baik pertama-tama bergantung pada keadaan pikiran seseorang. Tidak ada keinginan dan pikiran. Tidak ada kepanikan dan tidak ada kekacauan. Tidak terburu-buru dan tidak sabar. Anak ini mempunyai pola pikir seperti itu. Suara mendesing. Puluhan nafas berlalu. Pil penyembuh akhirnya keluar. Seperti pelangi, ia keluar dari tungku alkimia perunggu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memegang pil penyembuh dengan kuat di tangannya. Melihat ini, Lu Yun, Lu Hong, dan Wolf King mengelilinginya dengan antisipasi. Fiuh! Qin Fei Yang menghela nafas panjang dan perlahan merentangkan kelima jarinya. Sinar cahaya cemerlang keluar dari celah di antara jari-jarinya. Cahaya yang sangat kuat. Tatapan Lu Yun bergetar. Wolf King mendesak, Qin Zi kecil, bisakah kamu bergegas? Kamu sangat lambat. Kamu benar-benar membuat kami tegang. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan serigala, lalu tiba-tiba merentangkan tangannya. Pil penyembuh seukuran pelet tiba-tiba muncul di depan matanya. Cahayanya terlalu menyilaukan. Hampir mustahil untuk melihat pola pil pada pil. Itu dua pola pil. Seru Lu Hong. Tubuh dan pikiran Lu Yun juga bergetar. Cahayanya berasal dari dua pola pil. Dia benar-benar bisa menyempurnakan pil dengan dua pola pil. Sulit dipercaya. Bakat alkimianya sangat menakutkan. Dia bukan lagi monster, tapi mesum, tidak manusiawi. Dua urat pil yang tajam menyerang garis pandangnya, mengguncang jiwanya. Sebagai orang yang terlibat, Qin Fei Yang juga tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Meski sudah menduganya, namun kegembiraan di hatinya tak terlukiskan saat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lebih-lebih lagi. Itu berbeda dari pil penyembuh yang dimurnikan di ruang alkimia di lantai pertama. Cahaya yang dipancarkan oleh dua pola pil pada pil penyembuh ini hampir sama dan sangat terang. Jika melangkah lebih jauh, mungkin akan melahirkan pola pil ketiga. Sepertinya aku akan tetap populer di alam spiritual di masa depan. Gumam Qin Fei Yang. Ini karena kemanjuran obat akan meningkat secara eksponensial dengan setiap tambahan pil fein. Ambil contoh pil penyembuhan ini. Kalau di lelang pasti akan menimbulkan hirup pikuk. Qin Fei Yang, kamu benar-benar hebat. Lu Yun juga tertawa tanpa mempedulikan citranya. Wajahnya yang masih menawan bermekaran kebahagiaan. Untungnya, si Ming tidak merebut anak ini. Jika tidak, pil hol akan kehilangan monster super. Dia berhenti tertawa dan menatap Qin Fei Yang, jika kamu menginginkan ruang alkimia nomor satu, aku akan segera memberikannya kepadamu. Eh! Qin Fei Yang tercengang. Lu Hong berkata dengan suara rendah, ini adalah kesempatan bagus. Qin Fei Yang memandangnya dan merenung sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, merepotkan untuk berlarian. Terima kasih atas niat baik Anda, Pena Tua Lu. Kamu tidak menginginkannya. Lu Yun terkejut. Murid-murid lain bermimpi mendapatkan ruang alkimia nomor satu. Sekarang setelah berada di depan anak ini, dia tidak menginginkannya. Lu Yun bertanya, apakah kamu takut menyinggung perasaan mu Rongjing? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saya tidak terlalu banyak berpikir. Hanya saja lebih baik menghindari masalah. Bagaimanapun, ruang alkimia nomor dua sudah cukup. Dia tidak sombong atau gegabuh. Bibit yang bagus. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri dan mengangguk sambil tersenyum, terserah kamu. Namun, alkimia itu penting, begitu pula kultifasi. Jangan hanya fokus pada alkimia dan mengabaikan kultifasimu. Saya mengerti. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah, itu saja. Aku pamit dulu. Momo-momong, bisakah kamu memberi kupil penyembuh ini? Lu Yun bertanya. Tentu. Qin Fei Yang menyerahkannya dengan kedua tangannya. Lu Yun memainkannya sebentar dan tersenyum, keluarkan kristal gambarmu. Kami akan membuat jembatan kontrak. Jika ada masalah di masa depan, kirimkan saja pesan kepadaku. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah membangun jembatan kontrak, Lu Yun pergi dengan membawa pil penyembuh. Lu Hong naik dan menutup pintu batu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita ini sedikit realistis. Di tempat ini, Anda hanya bisa dihormati dan dihargai jika Anda menunjukkan nilai Anda. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan bertanya pada Lu Hong, apakah kamu lelah sekarang? Saya baik-baik saja. Kata Lu Hong. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu pergilah ke Resource Hall dan bantu aku membeli beberapa ramuan pil battle key. Hati-hati di jalan. Seharusnya tidak ada orang bodoh yang akan mencari masalah denganku sekarang, kan? Lu Hong menutup mulutnya dan tertawa. Kemudian, dia membuka pintu batu dan segera pergi. Raja Serigala datang ke depan Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum lebar, Qin Z kecil, kapan kamu akan membantuku menyempurnakan pil transformasi dan pil pemecah penghalang. Kamu sedang terburu-buru. Qin Fei Yang memutar matanya dan berjalan ke tungku pil. Dia mengeluarkan ramuan pil pemecah penghalang dan pil transformasi. Ini secara alami diselesaikan oleh Fatso. Tak perlu dikatakan lagi, dengan bantuan Fatso memilah tanaman herbal, itu benar-benar menghemat banyak waktu. Ratusan napas berlalu. Pil pemecah penghalang dan pil transformasi akhirnya keluar dari tungku. Wolf King dengan tidak sabar menelannya ke dalam perutnya. Saat berikutnya, tubuh raksasanya bersinar terang seperti bulan purnama yang cemerlang, menerangi seluruh ruang alkimia. Qin Fei Yang mundur ke samping dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, muridnya menyusut. Tubuh Wolf King menyusut berputar-putar. Empat meter. Tiga meter. Dua meter. Satu meter. Setengah meter. Pada akhirnya, ukurannya hampir sebesar telapak tangan bayi. Sangat ajaib. Qin Fei Yang bergumam. Haha. Aku akhirnya menjadi lebih kecil. Wolf King berdiri di tanah, memandang dirinya sendiri, dan tidak bisa menahan tawa. Tapi kemudian, ia mengulurkan cakarnya dan menutup mulutnya. Matanya penuh kejutan. Tiga ratus lima belas. Qin Fei Yang tertawa, apakah kamu merasa seperti sedang bermimpi? Raja Serigala mengabaikannya. Ia berdehem dan berkata ragu-ragu, Tuan Serigala, kamu sangat tampan. Qin Fei Yang segera memutar matanya. Serigala bajingan ini menjadi semakin narsis. Wow. Kamu bisa bicara sekarang, dan kamu juga bisa menjadi lebih kecil. Mulai sekarang, siapa yang bisa menghentikan saudara Wolf untuk berperilaku buruk? Raja Serigala tertawa liar. Berperilaku buruk. Pembuluh darah Qin Fei Yang menonjol. Bajingan ini, selain berperilaku buruk, apakah tidak ada hal lain yang ada dalam pikirannya? Tapi sekali lagi, Serigala bajingan itu kini bisa dengan leluasa mengubah ukuran tubuhnya. Memang jauh lebih nyaman baginya melakukan hal-hal seperti mencuri ayam dan menyentuh anjing. Sepertinya dia harus menahannya. Kalau tidak, itu pasti akan membawa banyak masalah baginya dalam waktu dekat. Ini adalah untuk Anda. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Itu adalah kristal gambar yang dibeli Luhong dengan 10 juta koin emas di rumah lelang. Kamu bahkan menyiapkan ini untukku. Raja Serigala terkejut. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, masalahmu yang mana yang belum aku ambil hati. He he. Kamu masih yang terbaik. Tapi di mana aku harus menaruhnya? Aku tidak bisa selalu menggantungkan tas kiankun di leherku, kan? Sungguh tidak sedap dipandang. Raja Serigala bingung. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Itu hanya seekor serigala, tidak bisakah dia begitu narsis? Akhirnya, setelah membangun jembatan kontrak, Qin Fei Yang langsung mengikatkan tas kiankun di leher Wolf King tanpa penjelasan apapun. Namun tali yang mengikat tas kiankun bisa menyusut dengan bebas. Dengan cara ini, ketika Wolf King mengubah ukuran tubuhnya, dia tidak akan memutuskan talinya. Sangat jelek. Jika aku bertemu dengan Serigala betina cantik, bukankah aku akan merasa jijik sampai mati? Tapi lupakan saja, ayo jalan-jalan dulu. He he. Ini malam yang gelap dan berangin, dan tidak ada orang di sekitar. Ini kesempatan bagus untuk mengintip seorang gadis yang sedang mandi. Ia tertawa sinis dan berlari keluar ruang alkimia dalam sekejap. Pada saat Qin Fei Yang bereaksi dan mengejarnya, dia sudah lama pergi. Dia mengertakkan gigi karena marah. Bajingan ini, tidak bisakah dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Di tengah istana suci, yang merupakan persimpangan antara Aula Pil dan Aula Seni Beladiri, terdapat sebuah istana besar. Tingginya lebih dari 10 lantai, dan seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, memancarkan aura dingin. Ini adalah resource hall. Meski hari sudah gelap, masih banyak orang yang keluar masuk. Di luar resource hall, ada sebuah alun-alun kecil. Segera, Lu Hong berjalan ke alun-alun dan dengan cepat berjalan menuju Aula Sum Berdaya. Ketika para murid masuk dan keluar melihatnya, mereka semua menunjukkan ekspresi kagum. Saat Lu Hong memasuki Aula Sum Berdaya, dua pemuda berpakaian putih lainnya berjalan ke alun-alun, tetapi mereka tidak memasuki Aula Sum Berdaya. Mereka berdiri di sudut gelap dan memandang Lu Hong dari jauh. Salah satunya gemuk dan yang lainnya kurus. Pemuda gemuk itu mengerutkan kening dan berkata, Zheng Chuan, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Anda harus tahu bahwa Lu Hong adalah wanita Kin Feiyang. Zheng Chuan adalah orang yang memperkenalkan Kin Feiyang dan yang lainnya ketangga batu ketika mereka pertama kali datang ke Istana Suci. Saat itu, dia semakin bertekad untuk memakan Lu Hong, daging angsa ini. Mendengar kata-kata pemuda gendut itu, Zheng Chuan berkata dengan nada meremehkan, Wang Fei, ada apa dengan tatapanmu? Wang Fei mengerutkan kening dan berkata, siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa hubungan Lu Hong dan Kin Feiyang tidak dangkal. Ya, hubungan mereka memang sangat baik. Tapi dari apa yang saya amati sepanjang hari, mereka bukanlah pasangan. Saya menduga Lu Hong hanyalah seorang pelayan di sisi Kin Feiyang. Zheng Chuan berkata dengan nada meremehkan. Karena dia adalah gadis pelayan, kenapa kamu masih ingin menyentuhnya? Apakah ada benarnya? Wang Fei bingung. Tentu saja ada benarnya. Biar ku beritahu, pada siang hari ketika kita berada di bawah tangga batu, aku menanyakan namanya. Apakah kamu tahu betapa menghinanya dia menatapku? Sepertinya dia sedang melihat seekor lalat. Huff, malam ini, lalatku ini benar-benar akan bermain dengannya. Zheng Chuan mendengus dan menyeringai. Wang Fei berkata dengan cemas, tetapi bagaimana jika Kin Feiyang mengetahuinya? Saat itu, kita akan mati. Jangan khawatir, kami tidak akan ketahuan. Karena kalau aku sudah cukup bermain dengannya, aku akan membunuhnya untuk membungkamnya. Mata Zheng Chuan berkilat dengan tatapan menyeramkan. Kamu terlalu gila. Wang Fei mengangkat alisnya dan ragu-ragu. Apa yang Anda takutkan? Saat aku lelah bermain dengannya, aku akan membiarkanmu bermain dengannya juga. Adapun harta karunnya, kami akan membaginya secara merata. Zheng Chuan tertawa pelan. Mata Wang Fei berbinar dan berkata sambil tersenyum, kamu mengatakannya. Tentu saja. Zheng Chuan mengangguk. Saat ini, Luhong keluar dari aulah sumber daya. Mainkan dengan telinga. Zheng Chuan berbisik kepada Wang Fei dan menghampirinya sambil tersenyum. Cantik, kita memang ditakdirkan untuk bertemu lagi. Hem. Luhong memandangnya dengan bingung dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku mengenalmu? Mata Zheng Chuan berbinar dan dia menghela nafas. Kita bertemu pagi ini dan sekarang kamu sudah melupakan aku. Cantik, kamu benar-benar pelupa. Luhong tiba-tiba berkata, saya ingat sekarang. Andalah orangnya. Bolehkah saya bertanya ada apa? Dia jelas-jelas menggurui dia. Zheng Chuan menjadi semakin kesal. Dia berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Wang Fei dan saya kebetulan kembali ke Pilfire Hall. Mengapa kita tidak pergi bersama? Apapun. Luhong berkata dengan acuh tak acuh dan berjalan menuju jalan yang gelap. Zheng Chuan menatap Wang Fei dan segera mengejarnya. Dari waktu ke waktu, dia akan berbicara dengan Luhong. Luhong kesal. Lakukan. Sekitar seratus napas kemudian. Melihat hanya mereka bertiga yang tersisa di jalan, Zheng Chuan berteriak pelan. Wang Fei segera mengulurkan tangan dan meraih tangan Luhong. Apa yang sedang kamu lakukan? Luhong menjadi marah dan battle key-nya melonjak. Tapi saat ini, Zheng Chuan memasukkan Pil ke dalam mulut Luhong dengan kecepatan kilat. Langsung, Luhong merasa bahwa dia tidak dapat mengerahkan battle key-nya dan kekuatannya dengan cepat terkuras abis. Dia sangat terkejut dan marah ketika dia berteriak, Pil obat apa yang kamu berikan padaku? Zheng Chuan tertawa. Apakah ada pil bencana spiritual? Sekali Anda mengambilnya, kultifasi Anda akan hancur total. Dia pernah mendengarnya. Wajah Luhong pucat. Dia berkata dengan marah, Mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak takut Kinfei yang akan membunuhmu? Haha. Tentu saja. Tapi dia tidak akan pernah tahu bahwa kamilah yang membunuhmu. Tapi sebelum aku membunuhmu, aku ingin bersenang-senang. Aku ingin melihat betapa sombongnya kamu setelah aku menelanjangimu. Zheng Chuan tertawa cabul. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, seorang murid tiba-tiba berjalan mendekat. Tubuhnya agak kurus dan pendek. Zheng Chuan mengutuk dalam hatinya, Sial, seseorang benar-benar datang saat ini. Sungguh sial. Apa yang harus kita lakukan? Wan Fei agak gugup. Jangan panik. Zheng Chuan berteriak dengan suara rendah, menundukan kepalanya dan memandang Luhong, Kamu tidak lagi memiliki kultifasi apapun. Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu sekarang juga. Mata Luhong sedikit berkedip saat dia melihat orang yang datang. Orang itu semakin dekat dan dekat. Tapi ketika dia melihat wajah orang itu dengan jelas, Luhong langsung mengerutkan kening. Karena orang yang datang tak lain adalah Huang San. Mungkinkah Huang San dan keduanya juga bersekongkol? Huang San juga memperhatikan mereka. Dia buru-buru berlari ke arah Luhong dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Kakak senior, apa yang kamu lakukan di sini? Luhong berkata dengan tenang, saya di sini untuk membantu Kinfei yang membeli beberapa ramuan obat. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya juga di sini untuk membeli ramuan obat untuk pil pengumpul Ki. Hei, bukankah ini Zheng Chuan dan Wang Fei? Tapi, kenapa kamu bersama kakak senior? Huang San bingung. Zheng Chuan tersenyum dan berkata, kami kebetulan bertemu di Resource Hall, jadi kami akan kembali ke Pilfire Hall bersama-sama. Huang San menganggup dan memandang Luhong sambil tersenyum, Kakak senior, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah itu, dia berjalan melewati Luhong. Uhuk-uhuk. Tapi saat ini, Luhong membungkuk dan menutupi dadanya dengan tangannya yang seperti batu giyok. Dia tidak bisa berhenti batuk. Kakak senior, ada apa denganmu? Huang San berhenti dan memandangnya dengan prihatin. Zheng Chuan dan Wang Fei menatap Huang San, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mata Luhong berkedip sedikit, dan dia diam-diam melepas Lion Tin Giok dari lehernya. Huang San berkata, Kakak senior, apakah kamu merasa tidak enak badan? Ayo, biarkan aku membantumu berdiri. Terima kasih. Luhong bangkit dan tersenyum. Saat dia bangun, dia memasukkan Lion Tin Giok itu ke tangan Huang San. Huang San tertegun, dan menemukan bahwa mata dan ekspresi Luhong tampak sedikit aneh. Dan saat dia mengucapkan terima kasih, Luhong bahkan menatapnya. Apakah ada masalah? Jantung Huang San berdetak kencang. Dia melirik Zheng Chuan dan Wang Fei tanpa jejak, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Luhong takut dia akan ketahuan, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan urusanmu, lakukan pekerjaanmu. Oke. Huang San mengangguk, meraih Lion Tin Giok, dan berjalan menuju resource hall. Setelah Huang San pergi, Zheng Chuan dan Wang Fei segera mengeluarkan belati, menyandera Luhong, dan dengan cepat menghilang di sepanjang jalan kecil. Segera. Huang San kembali ke sini lagi. Aneh. Kenapa dia memberiku Lion Tin Giok ini? Mungkinkah dia meminta bantuanku? Terserah, ayo kita cari Kin Fei yang dulu. Lagi pula, karena bantuannya aku bisa terus tinggal di Aula Suci. Dia bergumam dan berlari ke Pilfire Hall. Dia berlari ke pintu ruang Alkimiano. Dua, terengah-engah, dan mengetuk pintu. Kin Fei yang membuka pintu batu dan melihat Huang San. Ada sedikit keraguan di matanya, ada apa? Apakah kamu tahu ini? Huang San menyerahkan Lion Tin Giok itu kepada Kin Fei yang. Api Phoenix. Mata Kin Fei yang bergetar. Dia menggenggam hatinya dan bertanya, siapa yang memberikannya padamu? Lion Tin Giok ini adalah kenang-kenangan yang diberikan Kin Fei yang kepada Luhong dan lainnya. Luhong, Fat So, Ling Yun Fei, Feng Ling Er, dan Lin Yi Yi masing-masing punya satu. Huang San berkata, kakak senior Luhong memberikannya kepada aku. Berengsek. Kin Fei yang mengutup dalam hatinya. Luhong tidak akan pernah memberikan Lion Tin Giok ini kepada Huang San dengan mudah. Dia pasti menghadapi bahaya. Karena di masa lalu, dia pernah memberitahu Luhong. Jika dia menghadapi bahaya, dia bisa menggunakan Lion Tin Giok ini untuk meminta bantuannya ketika dia tidak bisa menggunakan kristal gambar. Di mana dia? Tunjukkan jalannya padaku. Kin Fei yang meraih Huang San, melompat turun dari lantai 10, mendarat di bagian bawah teras, dan bergegas keluar dari Pilfire Hall. Saya bertemu kakak senior Luhong ketika saya sedang dalam perjalanan ke Resource Hall. 316. Ketika Kin Fei yang berlari keluar dari Pilfire Hall, dua pria parubaya yang menjaga pintu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Kin Fei yang, kemana kamu akan pergi terburu-buru? Jangan bilang kamu ingin mencari tempat terpencil untuk membunuh Huang San. Kita semua tahu bahwa Huang San berbicara secara tidak terduga, tetapi itu semua sudah berlalu. Tidak perlu melanjutkannya. Biarkan saja dia pergi. Ketika keduanya melihat Kin Fei yang memegang Huang San dengan tatapan membunuh, mereka mengira dia akan membunuh Huang San. Mereka mau tidak mau mencoba membujuknya. Huang San terdiam dan buru-buru berkata, Tetua, kalian salah paham. Kakak senior Kin tidak ingin membunuhku. Saat Huang San berbicara, Kin Fei yang mengamati alun-alun. Dia melihat Wolf King di tengah alun-alun, dengan penuh kemenangan bermain dengan mereka bertiga. Wolf King juga memperhatikannya dan segera bersiap untuk menyelinap pergi. Kemudian apa yang kamu lakukan? Kedua pria parubaya itu tidak mengerti. Tetua, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kin Fei yang buru-buru berkata, lalu meraih Huang San dan bergegas menuju jalan menuju Aola Sumber Daya. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Wolf King, Serigala bermata putih, Lu Hong dalam bahaya. Segera ikut aku. Apa? Hong kecil dalam bahaya. Sial, siapa yang berani mengganggunya. Lihat apakah saya tidak melumpuhkannya hari ini. Ketika Raja Serigala mendengar ini, dia segera berhenti bermain-main dan dengan marah mengejar Kin Fei yang. Apakah kamu mendengar itu? Wanita itu dalam bahaya. Siapa yang berani memprovokasi Kin Fei yang sekarang? Mungkinkah itu murid lain dari tiga keluarga kita? Itu mungkin. Tapi tidak peduli siapa itu, saya sangat senang melihat mereka begitu cemas. Saya harap orang itu bisa membunuh wanita itu. Pada saat itu, Kin Fei yang pasti akan sangat kesakitan. Lu Ziyuan dan dua lainnya melihat ke belakang Raja Serigala dan Kin Fei yang, seringai muncul di wajah mereka. Wolf King menyusulnya dan bertanya, Kin Zi kecil, apa yang terjadi? Kin Fei yang menjelaskan dengan singkat. Zeng Chuan. Wang Fei. F. Asterisk cek, bahkan jika Raja Surgawi turun hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu yang tidak berharga. Wolf King berkata dengan dingin, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas. Kin Fei yang, ku dengar kamu berkata bahwa Luhong dalam bahaya, apa maksudmu? Salah satu pria parubaya juga menyusul. Kin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua, jangan bertanya sekarang, saya akan menjelaskannya kepada Anda ketika saya kembali. Hati pria parubaya itu bergetar. Dalam kesannya, Kin Fei yang adalah seorang pemuda yang lembut dan sopan. Namun, pada saat ini, Kin Fei yang seperti binatang buas. Apa yang membuatnya begitu marah? Dia sedikit khawatir dan berkata, kamu terlalu lambat. Saya akan mengantarmu ke sana. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan dalam waktu kurang dari lima nafas, mereka tiba di tempat di mana Luhong direncanakan untuk melawan. Di mana mereka? Mereka jelas ada di sini. Huang San terkejut. Serigala bermata putih, cepatlah. Teriakin Fei yang. Wolf King mengendus keras dan mengangguk. Aroma tubuhnya sangat kuat. Hong kecil memang tinggal di sini untuk sementara waktu. Tubuh setiap wanita memiliki keharuman yang unik. Apalagi bagi para perawan, wangi tubuhnya pun semakin istimewa. Wolf King dan Luhong sudah lama bersama dan sudah lama saling kenal. Secara alami, dia bisa membedakan aroma tubuh yang ditinggalkan Luhong. Qin Fei yang bertanya, ke mana dia pergi? Lewat sini, ikut aku. Wolf King segera mengikuti aroma tubuh dan berlari menuju jalan kecil. Ini hanyalah hidung anjing. Huang San berbisik. Wolf King menoleh dan menatapnya tajam. Jika bukan karena Luhong dalam bahaya, nasib Huang San pasti akan sangat menyedihkan. Sungai yang deras mengalir melalui seluruh istana suci. Di pantai tertentu, ada hutan kecil. Ya ya. Cahaya bulan yang kabur menyebar ke bawah. Serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar di hutan kecil di malam yang gelap. Itu adalah Zheng Chuan dan Wang Fei. Mereka masing-masing memegang belati dan meletakkannya di leher Luhong, dengan waspada mengamati bagian depan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tepi sungai. Aliran sungai yang deras mengeluarkan suara cipratan air. Dengan suara sungai sebagai penutup, meski dia berteriak hingga tenggorokannya patah, tidak akan ada yang mendengarnya. Ayo bermain dengannya di sini. Zheng Chuan mengjilat bibirnya dan menoleh untuk melihat Luhong. Dia terkekeh dan berkata, Gadis cantik, kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku secepat ini, bukan? Luhong berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan saya. Biarkan kamu pergi. Zheng Chuan sedikit terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Wang Fei mengerutkan kening dan mendesak, berhenti bicara omong kosong, cepat. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Lihat, sosok yang bagus, wajah yang cantik, aku tidak tega menyakitimu. Zheng Chuan menggelengkan kepalanya dan menatap dada Luhong tanpa menahan diri. Mata Luhong bersinar dengan cahaya dingin dan berkata dengan tegas, saya jamin kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tamparan. Zheng Chuan mengulurkan tangan dan menamparkan sisi kiri wajah Luhong. Sebuah cetakan telapak tangan yang mencolok segera muncul. Kamu masih berani mengancamku sekarang. Oke, aku akan menelanjangimu dan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Wajah Zheng Chuan galak dan tubuhnya penuh permusuhan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pakaian Luhong. Qin Fei Yang, saudara serigala, kenapa kamu belum datang? Mungkinkah aku benar-benar sial hari ini? Luhong bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkaca-kaca. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah wanita yang lemah. Melihat tubuhnya yang murni akan dinodai oleh pria yang menjijikkan, hatinya hampir hancur. Ketidakberdayaan dan keputusasaan muncul di hatinya. Tidak. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa dinodai oleh binatang buas ini. Tiba-tiba, ekspresi tekat muncul di matanya. Dia tiba-tiba menoleh dan mengambil inisiatif untuk menemui pedangnya. Ekspresi Wang Fei berubah dan dia buru-buru menarik belatinya. Namun demikian. Di leher Luhong yang putih bersih, ada juga luka yang mencolok. Darah muncrat seperti air mancur. Zheng Chuan juga terkejut. Jalang, semakin kamu bertingkah seperti ini, semakin aku bersemangat. Saya ingin melihat apakah anda wanita yang setia atau tidak. Atau apakah anda hanya seorang wanita yang longgar. Dengan senyum sinis di wajahnya, dia membuka tangannya dan menerkam Luhong seperti serigala. Bajingan, kamu mendekati kematian. Saat ini, raungan marah terdengar. Saudara serigala. Tubuh halus Luhong bergetar. Zheng Chuan dan Wang Fei sama-sama terkejut. Bagaimana mereka menemukan kita? Brengsek. Brengsek. Zheng Chuan meraung kesal. Zheng Chuan, Wang Fei, tahukah kamu apa yang kamu lakukan sekarang? Raungan marah lainnya terdengar. Itu adalah penatua diakon. Keduanya gemetar baik secara fisik maupun mental. Zheng Chuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Fei berkata dengan cemas, wajahnya pucat. Apa yang kita lakukan? Tentu saja kita lari. Zheng Chuan meraung, berbalik tanpa ragu-ragu, dan melompat ke sungai yang bergejolak. Kami benar-benar dikutuk oleh bajingan ini. Wang Fei juga melompat ke sungai dengan penuh penyesalan. Setelah beberapa napas, pria parubaya itu membawa Qin Fei Yang, Huang San, dan Wolf King dan mendarat di depan Luhong. Wolf King berkata dengan cemas, Hong kecil, kamu baik-baik saja. Katakan padaku, aku akan menegakkan keadilan untukmu. Saya. Luhong memandang Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Keluhan di hatinya meledak dan air mata berlinang. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Qin Fei Yang dan menangis dengan sedihnya. Tubuh kurusnya bergetar. Jangan takut, itu semua sudah berlalu. Qin Fei Yang menepuk bahunya dan menghiburnya dengan suara rendah. Namun, wajahnya muram. Matanya yang hitam pekat berkedip dengan cahaya dingin yang sangat mengejutkan. Binatang terkutuk. Wolf King meraung seperti guntur. Dia berlari ke sungai dan mengamati permukaan. Huang San, ke mana arah sungai ini? Huang San buru-buru berkata, Saudara Serigala, sungai ini mengalir melalui seluruh Aula Suci. Akan sulit menemukannya. Meskipun itu sesulit naik ke surga, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Raja Serigala meraung. Qin Fei Yang, Lu Hong pasti sangat terkejut. Ayo kita kirim dia kembali dulu. Aku akan melaporkan perbuatan jahat Zheng Chuan dan Wang Fei kepada tetua lu nanti. Dia akan menegakkan keadilan untukmu. Kata pria paruh baya itu. Dia juga sangat marah karena hal seperti itu terjadi. Terima kasih banyak. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia membawa Lu Hong dan berjalan menuju Pilfire Palace. Qin Fei Yang tidak terlalu kuat dan bahunya tidak terlalu lebar. Namun, dalam pelukan Qin Fei Yang, Lu Hong merasa sangat aman. Ini adalah ketergantungan. Ini adalah rasa aman. Hatinya yang ketakutan perlahan menjadi tenang. Wolf King mengikuti di sampingnya dan bertanya dengan cemas, Hong kecil, apakah mereka menyakitimu? Tidak. Tapi kultifasiku. Kata Lu Hong. Pada titik ini, wajahnya penuh kesakitan dan dia menangis dengan sedihnya lagi. Wolf King berkata, ada apa dengan kultifasimu? Cepat beritahu aku. Kamu membuatku cemas. Lu Hong berkata dengan sedih, Zheng Chuan memberi kupil bencana spiritual ketika aku tidak memperhatikan. Apa? Wolf King, pria paruh baya dan Huang San semuanya memucat. Begitu seseorang meminum pil bencana spiritual, mereka akan menjadi cacat tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Zheng Chuan sebenarnya berani melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar gila. Bajingan, aku akan mencari mereka sekarang. Jika aku tidak membunuh mereka, aku bersumpah aku bukan Serigala. Wolf King meraung dan berbalik untuk berlari menuju sungai. Berhenti. Teriak Kin Feiyang. Apa? Tidakkah kamu ingin mencari keadilan untuk Little Hong? Kata Raja Serigala dengan marah. Siapa bilang aku tidak mau? Kin Feiyang meraung. Sepasang mata gelap itu telah berubah menjadi merah darah. Itu adalah niat membunuh. Niat membunuh seperti darah. Pil bencana spiritual adalah tabu seumur hidupnya. Jika bukan karena pil bencana spiritual, dia tidak akan menjadi cacat saat itu. Dia bahkan tidak mau mendengar kata-kata itu. Tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi pada Little Hong lagi. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan kedua orang ini pergi. Tapi sekarang, menyempurnakan pil pembersih sum-sum lebih penting. Terlebih lagi, tempat suci itu sangat besar. Hanya mengandalkan dia dan Wolf King untuk menemukan Zheng Chuan dan Little Hong seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Itu hanya membuang-buang waktu. Huang San, aku harus merepotkanmu untuk membawa Wolf King ke Resource Hall nanti untuk membeli satu set bahan obat untuk pil pembersih sum-sum. Kamu membayar koin emasnya terlebih dahulu, aku akan memberikannya kepadamu ketika kita datang. Kembali. Kata Kin Feiyang. Oke. Huang San mengangguk. Pria parubaya itu dengan cepat kembali ke jalan kecil bersama tiga orang dan satu serigala. Huang San dan Wolf King pergi ke Resource Hall. Kin Feiyang dan Lu Hong dengan cepat kembali ke Pilfire Hall dengan bantuan pria parubaya. Setelah mengantar keduanya ke lantai sepuluh, pria parubaya itu berkata, Kin Feiyang, jangan khawatir. Saya akan pergi menemui penatua lu sekarang. Saya pasti akan menangkap Zheng Chuan dan Wang Fei sesegera mungkin. Terima kasih. Kin Feiyang mengangguk sebagai tanda terima kasih. Hibur dia dengan baik. Pria parubaya itu melirik Lu Hong, menepuk bahu Kin Feiyang, dan pergi dengan ekspresi berat. 317. Di Ruang Alkimia. Kin Feiyang menunduk untuk melihat Lu Hong dalam pelukannya. Melihat dia tidak berniat untuk turun, dia merasa agak tidak berdaya. Tapi Lu Hong baru saja mengalami pukulan yang begitu besar, dan dia tidak tahan untuk memaksanya jatuh. Jadi dia memeluknya dan menghiburnya dengan lembut. Pria parubaya itu juga bergegas keluar dari Pil Fire Hall. Pria lain yang menjaga pintu merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Zheng Chuan dan Wang Fei tidak hanya berkomplot melawan Lu Hong, tapi mereka juga memaksanya meminum Pil Bencana. Ceritanya panjang. Aku akan pergi mencari Penatualu. Perhatikan baik-baik. Dengan itu, Pria parubaya itu segera pergi. Beraninya mereka. Pria kekar yang menjaga pintu juga menjadi marah. Perilaku keji seperti itu hanya mencoreng nama Kuil Suci. Lu Ziwan dan dua lainnya berada di tengah alun-alun, jadi mereka juga mendengar ini dan menganggapnya sulit dipercaya. Dong Cheng bertanya, siapakah Zheng Chuan dan Wang Fei? Lu Ziwan berkata, mereka berdua tidak berguna. Keluarga mereka berdua berada di kota timur, tapi mereka hanyalah keluarga kecil. Hanya keluarga kecil, beraninya mereka memprovokasi Qin Fei Yang. Mereka benar-benar tidak tahu tempatnya. Dong Cheng dan Sao Hong tampak menghina. Mereka benar-benar tidak tahu tempatnya, tapi cukup memuaskan untuk melumpuhkan wanita itu. Lu Ziwan tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Sao Hong mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa yang salah? Lu Ziwan dan Dong Cheng tidak mengerti. Sao Hong berkata, pikirkanlah. Jika Lu Hong terpaksa meminum pil bencana, apa yang akan dilakukan Qin Fei Yang? Lu Ziwan berkata, tentu saja dia akan menyempurnakan pil pembersih sum-sum. Pada saat ini, mata Lu Ziwan berbinar. Dia terkekeh. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Dong Cheng berkata, aku juga mengerti. Blokir Qin Fei Yang. Jangan biarkan dia mendapatkan bahan untuk pil pembersih sum-sum. Saya ingat penatua diaken yang bertanggung jawab atas resource hall sepertinya berasal dari keluarga Lu Anda. Cepat kirim pesan. Saat Anda berada di sana, hubungi kepala keluarga Lu Anda dan minta dia berkomunikasi dengan kepala pavilion-pavilion harta karun. Kami akan memblokirnya dalam semua aspek. Sao Hong mencibir. Dong Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Bagaimanapun, Qin Fei Yang adalah alkemis peringkat atas. Pavilion harta karun mungkin sudah menerima berita itu. Tidak tidak tidak. Ini pasti akan berhasil. Meskipun Qin Fei Yang adalah alkemis kelas atas, keluarga Lu kita juga memiliki alkemis kelas atas sejati, Lu Xingchen. Selain itu, leluhur tua klan Lu kita juga merupakan penguasa kota di kota timur. Ketua pavilion master pasti akan memilih untuk memihak klan Lu kita. Lu Zi Yuan mencibir. Dong Cheng mendesak, Jika itu masalahnya, cepat kirim pesannya. Mata Lu Zi Yuan berbinar. Dia menoleh untuk melihat pria besar yang menjaga pintu dan mengerang. Aduh, tetua, murid ini tiba-tiba sakit perut. Jangan bicara omong kosong. Kamu sudah menjadi raja pertempuran bintang tujuh, dan kamu masih sakit perut. Apakah menurutmu tetua ini bodoh? Pria besar itu memutar matanya ke arahnya. Murid tidak berbicara omong kosong, itu benar. Tetua, tolong, biarkan murid ini pergi ke toilet. Murid ini berjanji akan segera kembali. Lu Zi Yuan memohon, wajahnya memerah. Pria besar itu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Ayo, ayo, jangan lari-lari. Meskipun kuil adalah tempat bercocok tanam, namun juga memiliki toilet jika terjadi keadaan darurat. Terima kasih, penatua. Lu Zi Yuan berterima kasih padanya dan buru-buru lari keluar alun-alun. Pada saat yang sama, Wolf King dan Huang San bergegas ke Resource Hall. Saat ini, tidak banyak orang di Resource Hall. Hanya ada seorang pemuda berkulit putih yang sedang bertugas. Dia juga seorang murid kuil. Bekerja di Resource Hall akan memberi Anda sejumlah imbalan tertentu. Tentu saja. Hanya murid-murid dengan bakat buruk dan tidak memiliki latar belakang keluarga yang akan bekerja di sini. Bagi orang-orang seperti Qin Fei Yang, tidak peduli berapa banyak Anda membayarnya, dia tidak akan mau datang ke tempat ini. Karena di sini, dia harus sibuk setiap hari. Bagi seorang seniman bela diri dan alkemis, itu hanya membuang-buang waktu saja. Huang San berlari ke depan pemuda berbaju putih itu dan berkata, Kaka senior, saya ingin satu set bahan obat untuk pil pembersih sum-sum. Cepat siapkan untuk saya. Pil pembersih sum-sum. Pemuda berbaju putih itu tertegun dan bertanya dengan ragu, kamu ingin pil pembersih sum-sum untuk apa? Wolf King berteriak, jika aku menyuruhmu mengambilnya, ambillah. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Pemuda berbaju putih itu melirik Wolf King dengan sedikit ketakutan yang mendalam di matanya. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke atas menuju gudang. Tunggu. Saat ini, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun berjalan turun dari lantai atas. Dia kurus, tingginya enam kaki, dengan hidung bengkok dan mata dingin, memberikan perasaan gelap. Pemuda berpakaian putih itu membungkuk dan berkata, Salam, Pena Tualu. Pria parubaya itu menganggup dan menatap Wolf King dan Huang San, maaf, tapi tidak ada bahan obat untuk pil pembersih sum-sum. Tidak. Raja Serigala tercengang. Bagaimana mungkin? Huang San juga mengerutkan kening dan berkata, Pena Tualu, meskipun bahan obat untuk pil pembersih sum-sum sangat berharga, balai sumber daya pasti memilikinya. Pria muda berkulit putih di sebelah pria parubaya juga memiliki sedikit keraguan di matanya. Dia tahu betul bahwa ada bahan obat, tetapi mengapa Pena Tualu mengatakan bahwa tidak ada bahan obat? Apa? Pena Tualu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, apakah Anda curiga saya berbohong kepada Anda? Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Huang San buru-buru melambaikan tangannya dan menoleh ke arah Wolf King, bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Ayo kembali dulu. Wolf King memandang ke arah Pena Tualu dan dengan tegas berlari keluar dari resource hall tanpa membuang waktu lagi. Pena Tualu, maaf mengganggumu. Huang San membungkuk pada pria parubaya itu dan dengan cepat mengejar Wolf King. Pemuda berbaju putih mengalihkan pandangannya dan menoleh ke pria parubaya itu, bertanya dengan curiga, Pena Tualu, bukankah kita punya bahan obat? Pria parubaya itu berkata, jangan tanya apa yang tidak boleh ditanyakan. Bagaimanapun, ingat, mulai sekarang, tidak peduli siapa yang datang untuk membeli bahan obat untuk pil pembersih sum-sum, kami tidak memilikinya. Saya mengerti. Pemuda berbaju putih itu menganggup dan berkata, bagaimana jika itu adalah tetua penegakan hukum atau ketua balai? Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata, katakan saja seseorang membeli semuanya beberapa hari yang lalu dan tidak punya waktu untuk membelinya. Ingat, jangan bicara omong kosong. Ya, pemuda berbaju putih itu membungkuk dan menjawab. Namun, dia menghela nafas dalam hatinya. Kinfei Yang, oh Kinfei Yang, mengapa kamu memprovokasi keluarga lu? Tidakkah kamu tahu bahwa kekuatan keluarga lu telah menyusup ke setiap sudut negara spiritual? Sangat mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Anda. Dasar bajingan. Dia hanya mencoreng reputasi tempat suci kita. Kirimkan seseorang untuk segera menemukannya. Jika dia sudah mati, aku ingin melihatnya. Jika dia masih hidup, aku ingin melihat mayatnya. Pada saat yang sama, raungan marah Lu Yun terdengar di aula penegakan hukum. Ya, pria parubaya menerima pesanan dan pergi. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Ruang Alkimia 2 Ketika Raja Serigala kembali, dia tidak mengetuk pintu dan langsung menerobos masuk. Huang San juga mengikuti di belakangnya. Ah, kenapa kamu masih berpelukan? Cuacanya tidak dingin. Apakah kalian perlu berpelukan untuk mendapatkan kehangatan? Melihat Kin Fe yang masih memeluk Lu Hong, Mata Raja Serigala membelalak saat dia memandang mereka berdua dengan aneh. Lu Hong tersipu dan buru-buru melompat turun. Faktanya, dia sudah tenang. Hanya saja dia jarang berada begitu dekat dengan Kin Fe yang, jadi dia ingin tinggal lebih lama. Beri aku ramuannya secepatnya. Kin Fe yang tidak banyak berpikir dan berbalik untuk berjalan menuju ruang Alkimia. Wolf King menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak membeli jamu. Hah. Kin Fe yang menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Raja Serigala dan Huang San dengan bingung. Wolf King berkata, Penatua Diakon di Resource Hall mengatakan bahwa tidak ada ramuan untuk pil pembersih sum-sum. Huang San menambahkan, saya dapat menjamin dengan kepala saya bahwa itu ada. Lalu kenapa dia tidak menjualnya? Kata Raja Serigala dengan marah. Saudara Wolf, kamu masih belum tahu. Penatua Lu itu bernama Lu An. Dia juga anggota keluarga Lu. Huang San tersenyum pahit. Wolf King berkata dengan heran, Maksudmu, keluarga Lu berada di balik ini? Yang paling disukai. Huang San mengangguk. Wolf King berkata, Tetapi berita tentang Xiao Hong yang lumpuh belum menyebar. Saya tidak mengerti. Huang San menggelengkan kepalanya. Lu Hong mengerutkan kening dan berkata, Mereka berani melakukan apapun yang mereka inginkan diaolah ilahi. Apakah keluarga Lu benar-benar kuat? Huang San panik dan berbisik, kakak senior, kamu tidak bisa meremehkan keluarga Lu. Mereka jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jadi bagaimana kalau mereka kuat? Raja Serigala mencibir dan menatap Qin Fei Yang. Qin Z kecil, masalah ini tidak bisa berakhir seperti ini. Mereka harus membayar harganya. Kita akan membicarakannya nanti. Karena kita tidak memiliki sumber daya, ayo pergi ke pavilion harta karun. Lu Hong, berikan aku dua portal itu. Kata Qin Fei Yang. Lu Hong berkata, tidak perlu bersusah payah. Panggil saja Fatso. Dia pasti memilikinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah Fatso juga sangat penting, jangan ganggu dia. Siapa gendut itu? Huang San bergumam. Baiklah. Lu Hong mengeluarkan dua portal dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Dia membeli total lima portal di treasure pavilion di pagi hari. Dia menggunakan dua untuk pergi ke laut keputus asaan. Dia menggunakan yang lain ketika dia dikelilingi oleh keluarga Lu di kota timur. Sekarang, dia tidak bisa menyimpan dua yang terakhir. Dengan kata lain, 500 juta koin emas hilang begitu saja. Qin Fei Yang tidak merasakan sedikitpun sakit hati. Dia memandang Huang San dan berkata, saya merasa masalah ini ada hubungannya dengan Lu Ziyuan dan dua orang lainnya. Pergi dan bantu saya menyelidikinya. Jika Anda melakukan ini, Anda akan diberi imbalan. Oke. Huang San sangat gembira mendengar kabar baik yang tidak terduga itu dan segera berlari keluar. Lu Ziyuan, jika itu benar-benar kamu, aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia melambaikan tangannya, membuka portal, dan melangkah masuk. Saat berikutnya, dia langsung muncul di ruang resepsi pavilion harta karun. Saat ini, pavilion harta karun telah lama ditutup. Hanya ada satu wanita di ruang resepsi. Dia sedang mengubur kepalanya dan merapikan sesuatu. Dia adalah Qin Die. Qin Fei Yang berkata, Qin Die. Siapa? Qin Die terkejut. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, bagaimana kamu bisa masuk. Qin Fei Yang berkata, saya berteleportasi. Qin Die memandang ke koridor di kedua sisi dan berkata, kamu terlalu berani. Cepat keluar, jika penjaga melihatmu, mereka akan menangkapmu sebagai pencuri. Qin Fei Yang berkata, saya di sini untuk membeli bahan-bahan untuk ramuan pembersih sum-sum. Mata Qin Die bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menjualnya kepada anda. Tidak menjual. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa? Paviliun Harta Karun sebenarnya menolak berbisnis. Apa maksudnya? Qin Die menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu kenapa. Ini perintah Steward Yin. Sebaiknya kamu segera pergi. Qin Fei Yang bertanya, kapan itu? Qin Fei berkata, tepat sebelum kamu datang. Qin Fei Yang segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dingin dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membuka portal dan langsung kembali ke ruang alkimia. 318. Kamu kembali secepat ini. Raja Serigala dan Luh Hong tercengang. Raja Serigala menilai Qin Fei Yang dan berkata, mengapa kamu terlihat sangat aneh? Qin Fei Yang berkata, pavilion Zen Bao juga tidak akan menjual ramuan apapun kepada saya. Bagaimana mungkin? Seorang pria dan Serigala terkejut. Qin Fei Yang berkata, Qin Die memberitah hukus secara pribadi, itu tidak mungkin palsu. Luh Hong berkata, mengapa mereka melakukan itu? Anda seorang alkemis tertinggi. Bukankah klan Lu juga memiliki alkemis tertinggi? Qin Fei Yang mencibir. Meskipun Qin Die tidak mengatakannya secara eksplisit, waktunya terlalu kebetulan. Klan Lu pasti berada di balik semua ini. Hanya klan Lu yang mampu membujuk pavilion Zen Bao agar tidak menjual ramuan apapun kepadanya. Wolf King berkata dengan marah, sial, klan Lu benar-benar hebat. Mereka bahkan bisa menyuap pavilion Zen Bao. Ayo pergi dan temukan penguasa istana sekarang. Jantung Luh Hong berdetak kencang. Jika Tuan Rumah mau turun tangan, situasi saat ini tidak hanya akan terselesaikan dengan mudah, klan Lu juga tidak akan berani membuat rencana melawan mereka di masa depan. Sudahkah kamu lupa? Tuan Istana berkata bahwa dia tidak akan memberi kita bantuan apapun. Ditambah lagi, dia tidak perlu ikut campur dalam masalah sekecil itu. Karena klan Lu ingin bermain, aku akan bermain dengan mereka. Qin Fei Yang mencibir. Melihat dia percaya diri, Wolf King dan Luh Hong tidak mengatakan apa-apa lagi. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar, dan mengaktifkannya. Segera. Bayangan Fatso muncul. Memang benar, satu hari terpisah terasa seperti tiga tahun. Bos, ada apa dengan Tuan Gendut? Fatso terkekeh. Qin Fei Yang berkata, cepat atur dan lihat apakah ada ramuan untuk pil pembersih sum-sum. Apa? Mata Fatso melebar dan dia bertanya dengan heran, mengapa kamu menginginkan pil pembersih sum-sum? Benda ini hanya dapat digunakan oleh orang yang meminum pil bencana spiritual. Qin Fei Yang berkata, jangan bicara omong kosong, cepat temukan mereka. Oh. Fatso mengeluarkan tas kiankunnya dan mencari beberapa saat sebelum mengangguk. Ya. Baiklah. Qin Fei Yang sangat gembira dan berkata, siapkan salinannya segera dan kirimkan ke Ola Suci, tapi jangan masuk ke Ola Suci. Aku akan meminta Raja Serigala menunggumu di bawah tangga batu. Momong-momong, siapkan juga beberapa ramuan untuk pil pengaman tubuh dan pil pengumpul ki untukku. Dia menambahkan. Ya. Fatso mengangguk dan mematikan kristal gambar. Haha. Apakah mereka berpikir bahwa dengan menyuap pavilion harta karun dan menutup Ola Suberdaya, kita tidak akan bisa menemukan tanaman obat. Betapa naifnya, kita memiliki harta karun tanaman obat yang mengharukan. Wolf King tertawa keras, matanya dipenuhi ejekan. Qin Fei Yang berkata, berhenti tertawa, cepat pergi, jangan biarkan siapapun mengetahuinya, dan jangan beritahu Fatso tentang Luhong. Serahkan padaku. Wolf King berdiri dan menepuk dadanya. Dia berubah menjadi binatang kecil seukuran telapak tangan dan pergi dengan cepat. Tidak lama kemudian, Huang San datang ke ruang pemurnian eliksir dan berkata dengan suara rendah, Saudara senior Qin, saya mendengar kabar. Berita apa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saya mengobrol sebentar dengan Pena Tuwadi. Setelah bertanya-tanya, saya mengetahui bahwa Lu Ziyuan tiba-tiba sakit perut setelah Anda dan kakak senior Luhong kembali. Dia bahkan pergi ke toilet. Kata Huang San. Luhong bertanya, siapakah Pena Tuwadi? Huang San berkata, Pena Tuwadi Aken yang menjaga pintu. Raja pertempuran bintang tujuh akan sakit perut. Qin Fei Yang mencibir. Dia sudah yakin bahwa Luh Ziyuan dan dua lainnya berada di baliknya. Waktunya terlalu kebetulan. Dia mengeluarkan beberapa ratus pil pengumpul kitingkat tertinggi dan menyerahkannya kepada Huang San. Dia berkata sambil tersenyum, bantu aku mencari tahu lebih banyak tentang Zheng Chuan dan Luh Ziyuan. Tidak masalah. Huang San sangat gembira. Dia menyimpan pilnya dan segera pergi. Luhong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya sedikit tidak puas ketika Anda memohon padanya. Saya tidak berharap dia menyelamatkan saya pada akhirnya. Qin Fei Yang tersenyum dan mengeluarkan Fire Phoenix. Dia meletakkannya di tangannya dan berkata, Simpanlah dengan baik. Jika bukan karena kali ini, kamu akan tamat. Ya. Luhong menghela nafas dalam-dalam dan mengikatkan Phoenix api di lehernya lagi. Qin Fei Yang berkata, Lihat apakah potensi jejakmu masih ada. Luhong berbalik dan membuka pakaiannya. Dia berkata dengan heran, masih ada di sana. Kalau begitu jangan khawatir. Meskipun kultifasi Anda sekarang lumpuh, fondasi dan potensi jejak Anda masih ada. Selain itu, saya sekarang dapat menyempurnakan pil tingkat tertinggi dengan dua pola pil. Saya percaya bahwa Anda akan segera dapat memulihkan kultifasi Anda. Qin Fei Yang menghibur. Kondisi Luhong saat ini terlalu baik. Kecepatan kultifasinya kembali pasti akan jauh melampaui dia di masa lalu. Saya tidak khawatir sama sekali. Luhong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Qin Fei Yang tersenyum, berbalik dan masuk ke ruang alkimia. Dia mengeluarkan bahan obat pil kaca berwarna api merah. Dia membuka tungku untuk memurnikan pil. Segera. Pilnya sudah keluar dari tungku. Ada dua pola pil yang mempesona di atasnya. Luhong berjalan dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya, apakah menurut Anda pil ini dapat meningkatkan kultifasi seseorang sebanyak tiga tingkatan kecil? Saya juga tidak tahu. Saat Huang San kembali, aku akan mengujinya padanya. Jika itu benar-benar dapat meningkatkan kultifasi seseorang sebanyak tiga alam kecil, saya jamin pavilion harta karun akan menyesali keputusan hari ini. Qin Fei Yang mendengus dingin. Luhong mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Bahkan jika itu tidak dapat meningkatkan kultifasi seseorang di tiga alam kecil, mereka akan tetap menyesalinya ketika mereka tahu bahwa Anda dapat menyempurnakan pil tingkat tertinggi dengan dua pola pil. Pertunjukan yang bagus masih akan datang. Beri aku bahan obat untuk pil pertempuran Ki. Kata Qin Fei Yang. Luhong mengeluarkan tas kiankun dari tangannya dan berkata, ada juga beberapa set pakaian untuk murid ksatria templar. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, jangan berlarian, saya akan melihat lebih dekat kitab suci alkimia. Setelah itu, dia memasuki kastil. Sorot mata Luhong juga berangsur-angsur berubah. Aku tahu wanita seperti ku tidak akan pernah cukup baik untukmu. Aku tidak pernah menginginkan apapun. Aku hanya berharap bisa berada di sisimu selama sisa hidupku. Aku akan puas melihatmu setiap hari. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Di kastil, Qin Fei Yang menunduk dan dengan hati-hati melihat metode pemurnian pil pertempuran Ki dan pil pembersih sum-sum. Setelah menghafal semuanya, dia melihat semua formula pil di halaman kedua satu per satu. Terakhir kali, karena Raja Sayap Hitam dan yang lainnya ingin memberontak, situasinya mendesak, jadi dia tidak melihatnya dengan hati-hati. Eh, dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, tetapi setelah melihat, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Di halaman kedua, ada total 26 formula pil. Pada dasarnya, dia tahu semuanya. Tapi ini pertama kalinya dia mendengar tentang dua pil terakhir. Salah satunya disebut pil Naga Kuning Jiuku. Yang lainnya disebut pil Potensial. Setelah melihat sekilas nama kedua pil tersebut, dia tidak sabar untuk melihat penjelasan di bawah ini. Perlahan-lahan, matanya bersinar dengan seberkas cahaya. Lebih-lebih lagi, seiring berjalannya waktu, cahayanya menjadi semakin terang. Pada akhirnya, mata gelapnya bersinar seperti dua bulan terang. Bahkan tubuhnya gemetar. Dia sangat bersemangat. Fiuh! Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya dan menutup Kitab Suci Alkimia. Lalu, dia menghela nafas panjang dan menenangkan kegembiraan di hatinya. Pil Naga Kuning Jiuku mirip dengan pil kaca api merah. Itu bisa meningkatkan wilayah seseorang sedikit demi sedikit. Perbedaannya adalah, pil kaca api merah hanya efektif untuk seniman bela diri, seniman bela diri, dan seniman bela diri. Tapi pil Naga Kuning Jiuku bisa meningkatkan tingkatan seseorang sedikit. Sejauh yang dia tahu, bahkan Istana Kekaisaran pun tidak memiliki pil jenis ini. Adapun pil potensial, bahkan lebih menakjubkan. Itu adalah versi terbaru dari pil potensial. Itu benar. Pil potensial dapat membuka gerbang potensi tingkat keempat dan kelima. Itu adalah alam tertinggi Raja Perang dan alam tertinggi Kaisar Perang. Menurut Kitab Suci Alkimia, pil potensial tidak lagi dapat membuka level keempat dan kelima. Namun, ada total 44 jenis ramuan obat untuk pil potensial, yang sebelas lebih banyak daripada pil potensial. Dan masing-masing dari mereka sangat berharga. Namun, di negara roh, di mana terdapat banyak orang luar biasa, ramuan obat jelas tidak menjadi masalah. Setelah menangani masalah saat ini, tugas pertama adalah menyapu tanaman obat. Memikirkan hal ini, Kinfei yang tidak bisa menahan senyum pahit. Awalnya, dia mengira pil potensial dapat membuka semua gerbang potensi, jadi dia mengirimkan total lima pil potensial kepada Putri Duyung. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah membuat lelucon besar. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, mengeluarkan kristal gambar, dan dengan cepat mengaktifkannya. Setelah lebih dari sepuluh nafas, sebuah bayangan memadat. Aiyah, angin macam apa yang bertiup malam ini, Boskin benar-benar datang kepadaku. Itu adalah pengurus Lee Zee. Tidak, dia sekarang adalah kepala pavilion master di Kabupaten Yan, jadi dia seharusnya disebut pavilion master Lee. Qin Fei yang tersenyum pahit dan berkata, Senior, kamu sudah sangat tua, tidak bisakah kamu selalu menyendir? Lee Zee menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Oke, oke, orang tua ini akan serius. Apakah kamu sudah sampai di ibu kota negara bagian sekarang? Qin Fei yang berkata, saya tiba beberapa hari yang lalu. Sangat cepat. Lee Zee tertegun dan berkata dengan nada menggoda, mereka yang memasuki ibu kota negara bagian semuanya adalah orang-orang hebat. Tuan Qin, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Qin Fei yang memutar matanya, dia benar-benar tua dan sembrono. Tapi dia suka berurusan dengan orang-orang seperti itu. Mereka tidak bersikap sombong dan ramah. Semuanya bisa dinegosiasikan. Qin Fei yang berkata, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah melaporkan 33 ramuan pil potensial ke ibu kota negara bagian? Ternyata karena ini. Yah, kita semua adalah kenalan lama, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya sudah melaporkannya ke ibu kota negara bagian. Tapi kamu harus mengerti aku. Aku hanya sosok kecil. Kalau masyarakat di ibu kota negara ingin tahu, aku tidak berani tidak memberi tahu mereka. Jika masalah ini menyusahkanmu, aku hanya bisa meminta maaf. Kata Lizzy. Qin Fei yang mengerutkan kening. Awalnya, dia juga bersiap untuk menyapu ramuan pil potensial. Meskipun pil potensial tidak ada artinya baginya, dia masih bisa menjualnya demi uang. Dan, itu pasti bisa dilelang dengan harga setinggi langit. Tapi sekarang sepertinya hal itu jelas tidak mungkin dilakukan. Tidak ada masalah. Saya baru saja kehilangan beberapa koin emas. Tidak masalah. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya, Bibi Sue, Liu Zi, Lin Yi, dan yang lainnya, bagaimana kabarnya? Nyonya baik-baik saja sekarang. Saya membiarkan dia tinggal di pavilion harta karun di kota Yan dan mengambil alih posisi saya sebelumnya untuk membantu saya mengelola akun. Liu Zi juga dibawa ke kota Yan oleh Penatu Auan dan menetap di Aula Kaisar Beladiri. Adapun Lin Yi, gadis kecil itu juga berada di Aula Kaisar Beladiri di kota Yan. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa kamu meninggalkannya dan pergi ke ibu kota negara sendirian, dia tampak sangat sedih. Lihatlah dirimu, dasar bocah nakal. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk mendekati wanita, tapi kamu berusaha sekuat tenaga untuk mendorong mereka menjauh. Saya bertanya-tanya apakah Anda tidak kompeten dalam aspek itu? Liu Zi memandang Qin Fei yang dengan aneh. Tidak kompeten. Qin Fei yang tersenyum pahit. Orang tua ini sungguh tidak sopan. 319. Pada saat itu, Qin Fei yang memberitahu Liu Hong tentang potensi ramuan dan ramuan naga kuning Jiuku. Liu Hong juga sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu lebih percaya diri. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan menunjukkan kepada Anda dua ramuan ini kecuali saat kritis. Liu Hong berpikir sejenak dan berkata, memang, yang terbaik adalah menggunakannya sebagai kartu truf. Qin Fei yang berkata, pergi ke ruang tunggu dan istirahatlah. Saya akan menelpon Anda setelah saya selesai menyempurnakan ramuan pembersih sum-sum. Liu Hong menganggup dan berbalik untuk berjalan ke ruang tunggu. Qin Fei yang juga memasuki ruang alkimia dan mulai menyempurnakan battle key elixir. Setelah 4 jam penuh, Wolf King akhirnya berlari ke ruang alkimia, terengah-engah. Kenapa lama sekali? Qin Fei yang bingung. Butuh waktu lama sekali. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Pilfire Palace berjarak ratusan mil dari gerbang. Kali ini, aku bahkan tidak berhenti sejenak pun. Wolf King memelototinya dengan tajam dan melemparkan tas kiankun. Qin Fei yang tercengang. Dia menangkap tas kiankun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Istana ilahi memang terlalu besar. Jika seseorang tidak bisa terbang dan tidak memiliki pintu teleportasi, akan merepotkan bahkan untuk keluar. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melirik ke arah Luhong di ruang tunggu dan berkata dengan suara rendah, Serigala bermata putih, bukankah menurutmu itu aneh? Apa yang aneh? Wolf King agak bingung. Kaisar Putri Duyung berkata, jika aku berhubungan intim dengan wanita lain, simpul konsentris akan bereaksi dan bahkan hatiku akan meledak. Tapi aku sudah memeluk Luhong begitu lama dan aku tidak melihat adanya kelainan. Qin Fei yang bingung. Apakah kamu idiot? Memeluk itu disebut mesra. Izinkan aku mengajarimu. Menjadi intim berarti melepas seluruh pakaianmu, saling berpelukan, mulut ke mulut, dari bawah ke bawah, mengerti. Mata Wolf King dipenuhi dengan rasa jijik. Ah! Qin Fei yang tercengang. Aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang bodoh sepertimu. Aku akan istirahat. Wolf King melambaikan cakarnya dan berbalik untuk berlari menuju ruang tunggu. Dia meremehkanku lagi. Wajah Qin Fei yang berkedut dan dia memandang Raja Serigala dengan tidak senang. Tidak. Bagaimana ia bisa mengetahuinya dengan jelas? Mungkinkah dia memata-matai seseorang yang sedang melakukan sesuatu? Aku harus menginterogasi ini dengan benar suatu hari nanti. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil mengeluarkan bahan untuk pil pembersih sum-sum. Butuh seratus napas untuk akhirnya menyempurnakannya. Setelah membangunkan luhong dan menunggunya meminum obat, Qin Fei yang mengirimnya ke kastil agar dia dapat berkonsentrasi pada kultifasinya. Malam itu, Qin Fei yang sedang sibuk di ruang alkimia. Dia menyempurnakan pil tempering tubuh, pil pengumpul ki, dan pil pertempuran ki. Saat itu fajar. Masalah luhong juga secara bertahap menyebar di kuil ilahi. Banyak orang tidak mengetahui siapa luhong. Namun apa yang dilakukan Zheng Chuan dan Qin Fei yang tidak diragukan lagi menimbulkan kemarahan publik. Terutama para murid perempuan, mereka semua merasakan ketidakadilan terhadap luhong. Sampah seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, mungkin akan ada lebih banyak perempuan yang akan dirugikan oleh hal ini di masa depan. Pada saat yang sama, berita bahwa Qin Fei yang adalah seorang alkemis tingkat tertinggi juga menyebar dengan liar di kuil ilahi. Banyak orang datang karena reputasinya, tetapi mereka semua dihentikan di luar Pilfire Hall oleh Penatua Di dan Qin Fei yang. Lu Zi Wan dan dua orang lainnya yang berlutut di tengah alun-alun secara alami menjadi fokus diskusi semua orang. Siang, Huang San buru-buru berlari ke lantai 10 dan mengetuk pintu ruang alkimia nomor 2. Wolf King membuka pintu batu dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Saya tidak tuli, apakah kamu tidak tahu bagaimana bersikap lembut? Huang San berkata dengan cemas, Saudara Serigala, sesuatu yang buruk telah terjadi. Di mana Saudara Senior Qin? Apa yang terburu-buru? Masuklah dan beritahu aku. Qin Fei yang keluar dari ruang alkimia, tampak kelelahan. Huang San berlari ke ruang alkimia dan menutup pintu batu. Saudara Senior Qin, kami tidak menangkap Zheng Chuan dan Qin Fei yang. Apa? Raja Serigala sangat marah dan berteriak, kuil yang bermartabat bahkan tidak bisa menangkap dua murid. Apakah mereka semua tidak berguna? Tenang. Qin Fei yang menggeram. Dia memandang Huang San dan bertanya, apa yang terjadi? Huang San menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Kami mencari di seluruh kuil ilahi dan tidak dapat menemukannya. Sepertinya mereka telah menguap. Mereka tidak mungkin menguap. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia menunduk dan merenung sejenak. Apa yang Penatua Lu katakan? Huang San berkata, Penatua Lu meninggalkan kuil ilahi pagi-pagi sekali. Dia sepertinya sedang mencari keluarga Zheng Chuan dan Wang Fei. Keluarga. Qin Fei yang mengerutkan kening. Kamu mungkin tidak tahu, tapi Zheng Chuan dan Wang Fei keduanya adalah murid keluarga. Meskipun mereka hanya keluarga kecil di kota timur, ada banyak kaisar perang di keluarga itu. Kata Huang San. Lalu apakah ada kemungkinan seperti itu? Setelah keduanya melarikan diri tadi malam, hal pertama yang mereka lakukan adalah memberi tahu keluarga mereka. Lalu, keluarga mereka menggunakan portal itu untuk membawa mereka pergi secara diam-diam. Raja Serigala bertanya. Mata Huang San bergetar. Dia menganggup dan berkata, itu mungkin saja. Lagi pula, dengan sumber keuangan mereka, tidak sulit bagi mereka untuk membeli beberapa portal. Bajingan. Qin Shi kecil, ayo pergi. Ayo cari mereka sekarang. Raja Serigala berkata dengan dingin. Jangan impulsif. Saya akan mengirim pesan kepada Penatua Lu sekarang. Qin Fei yang melambaikan tangannya, mengeluarkan kristal gambar, dan menuangkan ki pertempurannya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, seorang wanita cantik muncul. Qin Fei yang bertanya, Penatua Lu, bagaimana situasinya? Aku sedang dalam perjalanan pulang. Pergi ke tempatku dan tunggu aku. Penatua Lu buru-buru menjawab, dan gambaran itu menghilang. Huang San berkata, sepertinya Penatua Lu tidak menemukan Seng Chuan dan yang lainnya. Mereka tidak bisa melarikan diri. Qin Fei yang mencibir dan memandang Huang San. Jangan sering-sering datang kepadaku di masa depan, atau Lu Ziyuan dan dua orang lainnya tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu memiliki kristal gambar? Bagaimana orang sepertiku bisa memiliki kristal gambar? Huang San tersenyum pahit. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Apa kultifasimu sekarang? Huang San berkata, Martial Grandmaster Bintang 5. Qin Fei yang berkata, Apakah Anda sudah meminum pil kaca api merah? Tidak. Huang San menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, Kalau begitu buka mulutmu. Mengapa aku harus membuka mulut? Huang San memandangnya dengan curiga. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum tipis, Aku akan memberimu keberuntungan. Nasib baik. Huang San sedikit terkejut. Apakah dia akan memberinya pil kaca api merah terbaik? Dia buru-buru membuka mulutnya. Qin Fei yang mengeluarkan pil kaca api merah dengan dua urat, dan sebelum Huang San bisa melihatnya dengan jelas, dia memasukkannya ke dalam mulutnya seperti kilat. Itu bukan pil yang sangat beracun, kan? Melihat Qin Fei yang bertingkah begitu misterius, kelopak mata Huang San bergerak-gerak, dan dia merasa tidak nyaman. Ledakan. Setelah beberapa nafas, aura kuat keluar dari tubuh Huang San. Itu benar-benar pil kaca api merah. Huang San sangat bersemangat. Budidayanya tiba-tiba melonjak menjadi Martial Grandmaster Bintang 6. Tapi saat berikutnya, auranya melonjak lagi, dan dia adalah Martial Grandmaster Bintang 7. Itu melonjak dua alam kecil. Ini adalah pil kaca api merah terbaik. Huang San tertegun pada awalnya, dan kemudian dia menjadi liar karena gembira. Dia membungkuk dan berkata, Terima kasih atas upahmu, kakak senior Qin. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ledakan. Namun, saat berikutnya, aura Huang San meletus lagi, dan dia berhasil menembus Martial Grandmaster Bintang 8. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan pil kaca api merah terbaik. Huang San tercengang. Mata Qin Fei yang berkedip, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kamu boleh pergi. Mengenai masalah ini, jangan beritahu siapapun. Ya. Huang San menjawab dengan hormat, dan keluar dari ruang alkimia dengan kepala penuh keraguan. Wolf King mencibir, Aku khawatir dia masih di awan. Qin Fei yang berkata, Bukankah ini normal? Tunggu aku, aku akan menyempurnakan yang lain. Dia memasuki ruang alkimia. Tak lama kemudian, dia keluar lagi. Ayo pergi. Pria dan Serigala meninggalkan ruang alkimia. Setelah menutup pintu batu, mereka melompat dan mendarat dengan mantap di dasar halaman. Ketika mereka berjalan keluar dari gerbang Pilfire Hall, mereka tercengang. Mengapa ada begitu banyak orang di alun-alun? Sekilas jumlahnya ada ratusan. Penatua dimenjelaskan, mereka mendengar bahwa Anda adalah seorang alkemis terbaik, jadi mereka datang menemui Anda, tetapi kami menghentikan mereka di luar. Kinfei Yang tiba-tiba menyadari dan bertanya, Tetua, di mana kediaman Penatua lu? Penatua diberkata, langsung ke kiri. Jaraknya hanya 2 mil. Terima kasih, Penatua. Kinfei Yang menangkupkan tangannya. Lihat, dia adalah Kinfei Yang. Dia akhirnya keluar. Dia cukup tampan. Kakak senior Kin, bisakah kita bicara? Untuk sesaat, tempat itu berisik. Terima kasih atas cintamu, tapi ada urusan penting yang harus aku urus. Maafkan aku karena tidak bisa menemanimu. Kinfei Yang dengan sopan menangkupkan tangannya dan berkata. Setelah itu, dia melirik Lu Ziyuan dan dua lainnya dan segera pergi. Wolf King berkata secara telepati, Apakah kamu memperhatikan bahwa mereka bertiga sedang sombong? Kinfei Yang mengangguk. Ada halaman tersendiri di sebelah danau. Danau itu panjangnya puluhan kaki, dan airnya yang jernih memantulkan lapisan sisik emas di bawah sinar matahari. Di dalam danau terdapat daun teratai berwarna hijau tua, bunga teratai yang mekar, dan ikan berwarna-warni. Di halaman, ratusan bunga bermekaran, dan pepohonan kecil menghijau. Pemandangannya tidak hanya menyenangkan, tetapi juga sangat damai. Di bagian terdalam halaman, terdapat pavilion dua lantai dengan balok berukir dan pilar dicat. Itu cukup megah. Itu adalah kediaman tetualu. Selain orang-orang penting, tidak ada murid yang diizinkan masuk tanpa izinnya. Seorang pria dan serigala tiba dan menunggu di tepi danau. Sekitar 200 napas berlalu. Suara mendesing. Dengan ledakan suara, penatualu mendarat di depan halaman. Tapi ada dua orang lain di sampingnya. Keduanya berusia parubaya dan tidak mengenakan seragam tempat suci. Ada sedikit martabat di antara alis mereka. Tampaknya identitas mereka tidaklah kecil. Kinfei yang berjalan dan menangkupkan tangannya. Salam, tetualu. Kedua orang ini. Mereka adalah ayah Wangfei dan Zhenggang. Wangjian, Zheng kelima, pemuda di depanmu adalah Kinfei yang Jika ada yang ingin Anda katakan, mari kita perjelas di sini. Kata penatualu, wajahnya sedikit jelek. Kinfei yang menyipitkan matanya dan menatap Wangjian dan Zheng kelima. Pada saat yang sama, Wangjian dan Zheng kelima juga mengamati Kinfei yang. Kinfei yang, aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf padamu atas nama Zheng Chuan, anak tidak berbakti ini. Kali ini, kami datang terutama untuk mengunjungi Lu Hong dan memberikan kompensasi atas kerugianmu. Wangjian dan Zheng kelima adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Meminta maaf. Mengimbangi. 320. Anda ingin menyelesaikan ini hanya dengan permintaan maaf. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Kinfei yang, adalah orang yang penurut? Adik, tenanglah dulu. Kita semua tahu bahwa Lu Hong sangat menderita kali ini. Namun, apa yang telah terjadi sudah terjadi. Bahkan jika kamu membunuh anakku, kamu tidak akan dapat mengubah situasi. Mengapa kita tidak berteman dan menjadikan ini masalah kecil? Jika kamu menyerah untuk melanjutkan masalah ini, kamu akan menjadi tamu kehormatan bagi kedua keluarga kita. Wangjian dan Wangwu tersenyum meminta maaf. Mendengar ini, Kinfei yang tidak bisa menahan tawa karena marah. Ubah ini menjadi masalah kecil. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana keduanya masih berani mengatakan hal seperti itu. Tamu kehormatan. Apakah keluarga Wang dan Zheng sehebat itu? Dengan keahlian alkimianya saat ini, selama dia mau, bahkan keluarga Lu pun akan segera mengesampingkan dendam mereka dan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Dua klan kecil berani pamer di sini. Melihat senyum marah di wajah Kinfei yang, Wangjian dan Wangwu sedikit mengernyit. Zheng kelima tersenyum dan berkata, Adik, kami datang ke sini dengan tulus. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tas kiankun dan berkata, ada 100 juta koin emas di sini. Anggap saja itu kompensasi keluarga Zheng kami kepada Luhong. Saya juga menyiapkan 100 juta koin emas. 200 juta koin emas seharusnya cukup untuk mengkompensasi kerugian Luhong. Terimalah. Wangjian juga mengeluarkan tas kiankun dan menyerahkannya kepada Kinfei yang lelucon yang luar biasa. Luhong menjadi raja pertempuran bintang satu pada usia 18 tahun. Tahukah kamu betapa kerasnya dia bekerja? Karena dua binatang yang lebih buruk dari babi dan anjing itu, kerja kerasnya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia dalam sekejap. Jika kita tidak tiba tepat waktu, mereka tidak hanya akan mencemari kepolosannya, mereka juga akan membunuhnya. Apakah ini sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang? Kinfei yang meraung marah dan menamparkan tas kosmos kedua pria itu. Kedua orang ini terlalu tidak tahu malu. Sebenarnya bisa dimaklumi jika setiap orang tua berusaha menutupi anaknya. Namun, setelah melakukan kesalahan besar, mereka tetap berusaha menutupinya. Itu licik. Bukankah kamu hanya mencoba memeras lebih banyak uang? 300 juta. 400 juta. 500 juta. Sebutkan harga Anda. Selama kami mampu membelinya, kami akan memuaskan Anda. Keduanya mengerutkan kening dan menatapkin Feiyang dengan dingin. F. Chuck, kawan ini pemarah. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Memerasmu. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri dicermin? Seperti yang diharapkan, seperti ayah, seperti anak laki-laki. Pelacur sepertimu hanya membuang-buang udara dengan hidup. Wolf King meraung di tempat, memarahi mereka berdua. Wajah Wang Jian dan Wang Lin juga menjadi gelap. Meskipun mereka hanya kepala kelan kecil, mereka tetaplah kaisar tempur. Kapan mereka pernah dimarahi seperti ini? Lebih penting lagi, orang yang memarahi mereka adalah seekor binatang. Apa? Apakah kamu tidak senang karena aku memarahimu? Wolf King memandang mereka dengan provokatif. Cahaya dingin muncul di mata mereka. Menekan kemarahan di hati mereka, mereka memandangkin Feiyang dan berkata, jangan bicara omong kosong, sebutkan harganya. Lagi. Raja Serigala mengertakkan gigi. Baiklah, berhenti bicara. Aku akan menghadapinya. Qin Feiyang menghentikan Raja Serigala dan memandang Wang Jian dan Wang Lin. Sikap arogan kedua orang ini benar-benar membuatnya marah. Apakah kamu punya banyak koin emas? Apa menurutmu koin emas bisa menyelesaikan segalanya? Baiklah, aku akan memberimu masing-masing satu miliar untuk membeli kepala kedua hewan itu. Qin Feiyang tertawa. Jangan melangkah terlalu jauh. Wang Jian dan Wang Lin berkata dengan marah. Tidak cukup. Baiklah, masing-masing dua miliar, apakah itu cukup? Kalau tidak cukup, masing-masing tiga miliar, lima miliar, sepuluh miliar, apakah itu cukup? Qin Feiyang berteriak dengan tegas. Wajah Wang Jian dan Wang Lin sangat suram. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu bodoh. Tidakkah menurutmu seorang alkemis kelas atas kekurangan uang? Jika kamu terus berbicara tentang uang, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan koin emas. Dalam hatiku, Lu Hong bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan koin emas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kirimkan kedua hewan itu kepadaku. Aku akan membunuh mereka. Kata Qin Feiyang. Wang Jian berkata, kami juga tidak tahu di mana mereka berada. Zheng kelima menambahkan, mereka tidak pulang. Mungkin mereka tahu bahwa mereka dalam masalah dan lari ke suatu tempat untuk bersembunyi. Qin Feiyang berkata, sebagai ayah mereka, kamu bahkan tidak dapat menemukan mereka, bukankah kamu terlalu tidak berguna? Wang Jian mengerutkan kening dan berkata, anak muda, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Penatualu sudah menggeledah rumahku. Dia bisa bersaksi. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum, jika kamu menyembunyikannya, Penatualu tidak akan dapat menemukannya bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, kan? Anda. Keduanya sangat marah. Mereka menoleh untuk melihat ke arah Lu Yun dan berkata, Penatualu, dengan sikapnya, bagaimana kita bisa berbicara seperti ini? Qin Feiyang berkata, kalau begitu, jangan bicara. Baiklah. Kamu mengatakannya. Kami tidak ingin menempelkan wajah hangat kami ke pantatmu yang dingin. Penatualu, selamat tinggal. Keduanya menangkupkan tangan, mengambil tas semesta, dan terbang ke langit. Qin Feiyang menatap keduanya dan berkata, Dengarkan, jika kamu tidak membawa kedua hewan itu kepadaku sebelum gelap, aku jamin kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Keduanya tertawa dingin, berbalik, dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Lu Yun mengerutkan kening dan menatap Qin Feiyang. Masalah ini, tetua, tidak perlu mengatakan apapun. Karena aku tidak mengharapkan kuil ilahi membantuku melakukan apapun. Aku akan kembali dulu. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh dan pergi bersama Wolf King. Wolf King mengirimkan transmisi suara, Qin Zi kecil, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Qin Feiyang berkata, jangan khawatir, Wang Jian dan yang lainnya akan segera datang dan memohon padaku. Wolf King berkata, lalu kemana kita akan pergi sekarang? Paviliun harta karun. Mata Qin Feiyang berbinar. Dua jam kemudian, seorang pemuda berpakaian putih dengan wajah sakit-sakitan berjalan ke alun-alun di luar ruang resepsi. Dia melirik ke ruang resepsi, melangkah ke tangga batu, dan berjalan ke bawah. Itu adalah Qin Feiyang yang menyamar. Adapun Wolf King, dia telah berubah menjadi seukuran telapak tangan bayi dan bersembunyi di pelukannya. Qin Feiyang mengamati kerumunan di bawah sambil berjalan. Semuanya sama. Di tangga batu, ratusan orang bekerja keras untuk menaikinya, bermimpi menjadi murid kuil ilahi. Sebelum memasuki kuil ilahi, Qin Feiyang juga mendambakannya. Namun sekarang, dia menyadari bahwa kuil ilahi tidak layak untuk dirindukan sama sekali. Di kedua sisi tangga batu, masih ada dua kelompok orang yang berkumpul untuk berjudi. Lebih jauh lagi, ada sosok-sosok yang berdiri di berbagai persimpangan. Mereka sepertinya sedang mengobrol, tetapi mata mereka sangat tajam, dan dari waktu ke waktu, mereka melirik ke arah pintu masuk kuil ilahi. Qin Feiyang menuruni tangga batu dan melaju di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, diam-diam mengamati orang-orang itu. Orang-orang itu juga memandangnya satu demi satu, dan mereka semua memiliki tatapan tajam. Hati Qin Feiyang bergetar. Orang-orang ini berpakaian sangat sederhana, tetapi temperamen yang mereka pancarkan sangat luar biasa. Lebih-lebih lagi, masing-masing dari mereka bisa memberinya rasa bahaya yang mendalam. Tanpa keraguan, orang-orang ini tidaklah sederhana. Qin Feiyang juga memiliki firasat yang sangat nyata bahwa orang-orang ini kemungkinan besar akan datang mencarinya. Dan alasan kenapa dia menyamar adalah karena dia khawatir akan ada orang yang menunggu di luar. Tampaknya penyamaran itu memang bijaksana. Ketika Qin Feiyang tiba di pavilion harta karun di kota timur, hari sudah keesokan paginya. Pagi-pagi sekali, ada banyak sekali orang yang keluar masuk. Qin Feiyang berdiri di jalan di depan pintu masuk, melihat ke dalam tanpa ekspresi. Pada awalnya, itu bukan apa-apa. Namun seiring berjalannya waktu, kedua penjaga yang menjaga pintu hanya bisa mengerutkan kening. Apa maksud orang ini? Berdiri di sana tanpa bergerak dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, apakah dia mencari masalah? Salah satu dari mereka berjalan di depan Qin Feiyang dan menangkupkan tangannya, adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda? Qin Feiyang sekarang mengenakan seragam murid kuil ilahi, dan kemanapun murid kuil ilahi pergi, mereka akan dihormati. Terutama seorang alkemis. Tapi Qin Feiyang tidak bersuara. Dia bahkan tidak melihat ke arah penjaga itu. Penjaga itu berkata tanpa daya, adik, jika kamu ingin membeli sesuatu, bisakah kamu langsung masuk? Qin Feiyang menatap cakrawala, matahari telah terbit, dan sinar matahari menyinari pegunungan dan sungai. Sudah waktunya. Dia bergumam diam-diam, menatap penjaga itu, dan berkata dengan ringan, saya tidak membeli apapun, saya mencari seseorang. Penjaga itu berkata, lalu siapa yang kamu cari? Qin Feiyang berkata, yin yuan ming. Ini, petik dua. Penjaga itu ragu-ragu. Orang ini terlalu aneh, dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Qin Feiyang tersenyum tipis, mengeluarkan pil pemulihan wajah, melemparkannya ke dalam mulutnya, dan dengan cepat memulihkan penampilan aslinya. Itu kamu. Kedua penjaga itu mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Orang-orang yang keluar masuk juga berhenti serentak dan memandangnya dengan bingung. Sepertinya kamu memiliki kesan yang mendalam terhadapku. Qin Feiyang melirik kerumunan dan berkata dengan ringan, seharusnya ada orang-orang dari keluarga lu di sini, kan? Cepat dan beritahu leluhurmu bahwa aku, Qin Feiyang, telah datang ke kota timur. Dan saudara laki-laki. Raja Serigala keluar dari pakaian Qin Feiyang dan berdiri di bahunya dengan bangga. Apa? Apakah mereka secara terbuka memprovokasi keluarga lu? Mengapa mereka begitu percaya diri? Seorang murid kuil ilahi. Seorang alkemis. Warga sangat terkejut. Selama manusia dan Serigala ini datang ke kota timur, kota timur ditakdirkan tidak akan damai. Seseorang di antara kerumunan itu mengeluarkan kristal video untuk memberitahu keluarga lu. Qin Feiyang tidak menghentikannya. Saat ini, Qin Diei keluar dari pavilion harta karun dan mendatangi Qin Feiyang dengan cemberut. Dia berbisik, mengapa kamu di sini lagi? Mengapa kamu begitu terkenal? Saya harus menjadi orang terkenal ketika saya membutuhkannya. Qin Feiyang mengeluarkan kotak giyok dan berkata, saya harus merepotkan Anda untuk mengirimkan kotak giyok ini ke Yin Yuan Ming. Apa itu? Qin Diei bingung dan hendak membukanya. Qin Feiyang meraih pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak dapat melihatnya, hanya Yin Yuan Ming yang dapat melihatnya. Qin Diei menggelengkan kepalanya, jangan buang waktumu. Tidak peduli apa yang kamu berikan, tidak peduli seberapa banyak kamu menyedotnya, pramugara tidak akan memberimu bahan untuk pil pembersih sum-sum. Qin Feiyang berkata, lakukan saja apa yang saya katakan. Siapa tahu, dia mungkin akan memberi Anda hadiah ketika saatnya tiba. Qin Diei memandangnya dengan curiga dan mengangguk, oke, saya akan mengirimkannya ke pramugara sekarang. Tapi jangan main-main di sini. Dia memperingatkannya, lalu berbalik dan berlari masuk. Qin Feiyang mengangkat sudut mulutnya. Qin Feiyang menang-gabar